Gui Siming memiliki enam anak kembar tetapi hanya mengirimkan dua. Jelas bahwa dia membutuhkan bantuan si kembar lainnya untuk mengikis segel reinkarnasi kelahiran surgawi. Dua penggarap tahap integrasi tubuh dari gerbang iblis mungkin membuat Mu Yu sakit kepala, tapi Mu Yu tidak perlu khawatir tentang dua jiwa. Mu Ling berubah menjadi tanaman merambat yang kuat dalam sekejap mata dan bergegas menuju Gui Lao Liu dan Gui Lao Qi. Kedua si kembar sudah tahu betapa kuatnya tanaman Mu Yu, jadi mereka tidak berani gegabuh. Sebaliknya, mereka memisahkan tangan mereka dengan kekuatan jiwa murni dan memblokir tanaman merambat. Apakah menurutmu kita hanya memiliki satu alat jiwa dari senior Gui Sisi? Kamu terlalu naif. Gui Lao Qi dengan ganas bergegas menuju Mu Yu. Dia memegang tulang rusuk putih di tangannya. Itu jelas merupakan alat jiwa dari jiwa manusia di Pulau Iblis. Alat jiwa bisa menutupiki hantu di tubuh mereka. Dengan cara ini, mereka tidak akan ditahan oleh Mu Yu. Karena metode budidaya khusus gerbang neraka, meskipun mereka menjadi jiwa, mereka masih memiliki budidaya yang sama seperti ketika mereka masih hidup. Inilah ciri unik gerbang neraka. Oleh karena itu, mereka tidak takut diserap oleh muling milik Mu Yu. Datang! Bahkan ibumu sendiri tidak akan mengenalimu. Xiao Suai dan Long Teng bergegas keluar. Percikan listrik berwarna biru meledak di udara. Sosok kecil Xiao Suai ditambah dengan pedang petir asimetris sangat perkasa dan sombong. Iblis kecil itu telah berubah menjadi hantu. Ibu mereka tidak akan mengenali mereka. Nafas Long Teng kembali terhembus dan memotong pedang petir Xiao Suai. Rune Mu Yu diluncurkan dan menekan pedang patah Xiao Suai di tangannya. Lalu, dia mengeluarkan pedang bayangan dari udara. Kekuatan tirani guntur dan kilat segera mengalir menuju Gui Laoliu dan Gui Laoliu. Gui Laoliu memegang alat jiwa di tangannya dan menyebarkannya. Kekuatan jiwa putih dan ki hitam di tubuhnya membentuk kontras yang tajam. Kekuatan jiwa bersilangan di udara dan membentuk penghalang di depannya untuk menyambut ledakan guntur dan kilat yang tiba-tiba. Petir Mu Yu barusan meninggalkan kesan mendalam pada mereka, bahkan Gui Si Ming yang memiliki tubuh fisik tidak berani menghadapinya, sehingga Gui Laoliu dan Gui Laoliu pun terbang kembali. Namun, di atas ledakan kekuatan guntur dan kilat tirani Mu Yu, sebuah bentuk pedang muncul, dan semua guntur dan kilat yang meledak semuanya diarahkan ke Gui Pei Ming yang mengikis prasasti itu. Berengsek! Hentikan dia! Gui Si Ming memperhatikan gerakan Mu Yu. Ketika dia melihat kekuatan petir menyapu ke arahnya, dia tidak berani meremehkannya. Dia dengan cepat meneriaki Gui Lau Ki dan Gui Laoliu. Gui Lau Ki dan Gui Laoliu juga bereaksi. Serangan Mu Yu barusan tidak digunakan untuk menghadapi mereka. Sasarannya adalah Gui Laoliu. Gui Liu dan Gui Ki melompat maju, persenjataan jiwa di tangan mereka melonjak dengan kekuatan jiwa untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, pertahanan mereka sedikit tergesa-gesa. Area di mana petir meledak terlalu dekat dengan jiwa mereka. Petir tirani langsung menembus penghalang kekuatan jiwa dan mendarat di tubuh mereka. Ah! Gui Lau Liu berteriak kesakitan. Untuk melindungi Gui Si Ming dari bahaya, dia menerima pukulan terberat dari serangan petir Mu Yu. Tapi kilat adalah hal yang paling benar dan kejam di dunia. Bagaimana mungkin jiwa belaka mampu menahannya? Jika bukan karena budidaya Gui Lau Liu yang tidak rendah, petir itu sudah cukup untuk menghamburkan jiwanya. Bagaimana kabarmu, Lau Liu? Gui Lau Liu bergegas memeriksa kondisi Gui Lau Liu. Pada saat ini, kilat biru menyambar jiwa Gui Lau Liu. Berderak dan berderak, aura hantu yang pekat di tubuhnya menghilang. Jiwanya menjadi lebih transparan, dan auranya turun drastis. Tidak bisa, petirnya terlalu tidak nyaman. Wajah Gui Lau Liu tampak putus asa. Persenjataan jiwa di tangannya mau tidak mau jatuh ke tanah. Berengsek, bocah ini sungguh jahat. Gui Lau Ki dengan marah mengangkat kepalanya, tapi yang menyambutnya adalah bola petir gelisah lainnya yang melesat ke arahnya dan meledak di atas kepalanya. Mereti. Petir berderak di udara saat Gui Ki mencoba membawa Gui Liu ke dalam senjata jiwa di tangannya untuk menghindari sambaran petir. Namun yang membuatnya ngeri, Gui Ki menyadari bahwa petir di tubuh Gui Liu disalurkan ke tangannya, menyebabkan jiwanya bergetar. Inilah yang disebut dengan gemetarnya jiwa seseorang. Gui Liu secara naluriah menarik tangannya kembali. Melihat petir itu akan meledak, dia tidak punya pilihan selain menarik kembali persenjataan jiwanya. Pada saat yang sama, bola petir lainnya meledak di atas Gui Liu Liu. Kekuatan robek yang kuat dari petir merobek tubuh Gui Liu Liu. Gui Liu Liu yang menyedihkan bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia disambar petir lagi. Kali ini, dia tidak bisa menolaknya. Jiwanya dipenuhi bekas kilat. Kemudian, jiwanya hancur seperti selembar kertas dan menghilang tanpa jejak. Jiwanya benar-benar telah hancur. Lao Liu. Ketika Gui Ki keluar dari persenjataan jiwa dan melihat ini, dia berteriak ketakutan. Wajahnya berubah marah saat dia menatap Muyu dengan penuh kebencian. Jika mereka tidak membantu Gui Siiming memblokir bola petir, Gui Liu Liu tidak akan terkena serangan dengan mudah. Lao Liu, kamu harus menjaga dirimu dulu. Bola petir di tangan Muyu sekali lagi meledak ke arah Gui Liu Liu. Setelah membunuh satu kembaran, masih ada lima lagi. Setan kecil ini sangat sulit untuk dihadapi. Gui Siiming juga sangat murung. Kematian si kembar mempunyai dampak yang besar pada dirinya, namun dia telah mencapai momen kritis untuk memecahkan prasasti tersebut. Dia tidak bisa membebaskan dirinya untuk berurusan dengan Muyu. Dia hanya bisa menahan luka yang melonjak di tubuhnya dan terus menghancurkan susunannya. Muyu, kamu pasti akan mati di tanganku. Gui Siiming menggertakkan giginya dan berteriak. Bagaimana dia bisa mengira salah satu saudara kembarnya akan dibunuh dengan mudah? Orang terakhir yang mengatakan ini kepadaku telah mengalami nasib yang sama seperti Gui Liu Liu. Tangan Muyu berubah menjadi pedang bayangan. Kekuatan petir semuanya terserap ke dalam pedang, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di depan Gui Siiming. Gui Liu Liu ingin memblokir pedang bayangan itu, tapi dia juga memiliki bola petir di sisinya. Dia tidak bisa diganggu. Dia hanya bisa menghadapi bola petir di depannya dengan seluruh kekuatannya untuk menghindari nasib yang sama seperti Gui Liu Liu. Gui Siim mengatupkan giginya. Dia tidak punya pilihan selain menarik tangannya. Dia dengan cepat mundur dan menghindari bola petir Muyu pada saat kritis. Sepertiga dari prasasti pada pola 8 trigram telah terkikis oleh Gui Siiming. Namun, karena campur tangan Muyu, prasasti yang terkikis itu perlahan beredar dan mulai pulih dengan sendirinya. Domain teknik susunan Master Daois Suan Jizi, semua hukum kembali ke asal. Tiba-tiba, usaha Gui Siiming sebelumnya sia-sia. Jika dia ingin mendapatkan segel reinkarnasi tumpahan langit, dia hanya bisa memulainya lagi. Gui Siiming menstabilkan tubuhnya di udara. Kekuatan petir tadi tidak melukainya. Namun, penghalang pertahanan di sekitar segel reinkarnasi tumpahan langit membuatnya mendapat serangan balik. Saat ini, kekuatan spiritual di tubuhnya sudah sangat tidak stabil. Dia dengan paksa menekan darah di tenggorokannya. Kamu benar-benar berani membunuh saudara kembarku. Kemarahan Gui Siim melonjak ke langit. Aku membunuh kembaranmu. Bukankah dia sudah lama dibunuh olehmu? Saya baru saja membantu Anda melepaskan jiwanya. Pedang bayangan di tangan Muyu bersinar dengan lampu hijau, dan niat pedang yang menakjubkan menembus ke seluruh tubuh. Longteng dan Xiaosuai mendarat di samping Muyu. Mereka tidak mau kalah dan menghadapi Gui Siiming. Sepertinya jika aku tidak menyingkirkanmu hari ini, aku tidak akan merasa nyaman. Segel reinkarnasi tumpahan langit ada di tanganku. Suara Gui Siiming diliputi niat membunuh yang dingin. Saya pikir Anda sudah mengetahui hal ini. Muyu mengetuk kakinya. Pola formasi muncul. Pedang bayangan telah lepas dari tangannya dan menebas ke arah Gui Siiming. Baru saja, dia tanpa malu-malu diancam oleh Gui Siiming untuk memimpin. Dia sudah menahan amarahnya. Sekarang, membunuh saudara kembar bisa dianggap menarik perhatian. Dia bisa melihat aura di tubuh Gui Siiming tidak stabil. Baru saja, dia dengan paksa menarik teknik hantunya. Inilah yang ingin dilihat Muyu. Jika tidak, dengan budidaya tahap integrasi tubuh Gui Siiming, Muyu tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Si kembar yang tersisa di tubuh Gui Siiming semuanya bergegas keluar. Setiap saudara kembar memegang alat jiwa di tangan mereka. Mereka tahu bahwa Muyu tidak biasa, jadi Gui Sisi meminjamkan alat jiwa di tangan jiwa-jiwa di bawah yurisdiksinya kepada Gui Siiming. Sayangnya, Gui Laoliu tidak sempat mengelak untuk menutupi Gui Siiming. Bahkan jika dia memiliki alat jiwa, dia tetap kehilangan nyawanya. Robek bocah ini dan balas dendam pada Laoliu. Gui Laoliu meraung sedih dan marah. Si kembar lainnya juga merespons. Kemudian, mereka semua menyebar dan mengepung Muyu. Orang-orang tahap integrasi enam tubuh dari gerbang neraka mengepung Muyu. Muyu tidak punya pilihan selain berhati-hati. Meskipun dia mendapat bantuan guntur dan kilat, selama pihak lain menghindari guntur dan kilat dan menggunakan kekuatan jiwa di alat jiwa untuk menghadapinya, dia akan berada dalam bahaya. Membunuh. Gui Siim memberi perintah. Enam sosok hantu melesat melintasi langit dan menerkam ke arah Muyu dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Muyu melompat dan menendang pedang bayangan dengan ujung kakinya. Itu bertabrakan dengan alat jiwa di tangan salah satu si kembar. Pedang bayangan tidak dapat memblokir kekuatan tahap integrasi tubuh dan terlempar. Muyu mengangkat tangannya dan pedang bayangan jatuh dari kehampaan ke tangannya. Pedang ki yang melonjak berbalik ke arah kembaran lainnya. Tapi saat ini, kapak panjang berwarna darah milik Gui Siiming tiba. Cahaya merah melintas dan melihat ke arah leher Muyu. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari bawah kaki Muyu dan terjalin membentuk dinding di depannya. Daun-daun beterbangan dan setiap daun melilit kapak panjang berwarna darah. Meskipun mereka dengan cepat hancur, mereka juga mengambil sebagian dari kekuatan kapak panjang berwarna darah itu. Saat kapak panjang berwarna darah ditebang, sebagian besar kekuatannya telah dinetralkan. Muyu menghadapinya dengan pedangnya dan memblokir kapak panjang berwarna darah Gui Siiming ke samping. Kejatuhan petir misterius Xiao Suai Pedang besar berwarna biru menari-nari di istana, dan setiap bayangan pedang membawa guntur dan kilat saat menebas ke arah si kembar. Si kembar itu agak takut dengan pedang petir di tangannya dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka hanya bisa mengelak. Bagaimanapun juga, si kembar adalah kultifator tahap integrasi tubuh. Meskipun mereka takut terhadap petir, mereka sangat cepat. Pedang besar Xiao Suai tidak mampu menyentuh mereka. Jika bukan karena Longteng yang melindungi Xiao Suai dari samping, mereka pasti sudah menjatuhkannya. Serangan Gui Siim menjadi semakin sengit. Muyu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apalagi dengan si kembar yang terus-menerus mengganggunya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tetapi pada saat ini, salah satu dari si kembar memanfaatkan celah di belakang Muyu dan menusuk dengan alat jiwa di tangannya, mengenai tubuh Muyu. 642. Kekuatan jiwa si kembar menyerbu tubuh Muyu, menyebabkan tubuh Muyu terbalik. Tetapi kekuatan roh hitam dan putih dengan cepat mengalir ke meridian Muyu, melarutkan kekuatan jiwa yang menyerang dari luar. Muyu jatuh ke altar, mendarat di tepi altar, dan berdiri kokoh di pagar berukir altar. Tapi Gui Siming tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Kapak panjang berwarna merah darah sekali lagi ditebang tanpa ampun, Muyu hanya bisa melambaikan pedang bayangan untuk memblokir. Muyu berada di bawah banyak tekanan saat bertarung dengan Gui Siming, budidaya lawan jauh lebih tinggi daripada miliknya. Jadi dia tidak tahan, tubuhnya mundur dari waktu ke waktu, dan akhirnya jatuh langsung di altar, mundur ke altar. Tepi susunan prasasti dari segel reinkarnasi. Suai kecil dan longteng juga mundur ke sisi Muyu, membantu Muyu mengatasi tekanan Gui Siming. Lima si kembar yang tersisa jatuh di sekitar dan di atas Muyu, pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang kuat menjebak seluruh altar, bahkan jika Muyu ingin menggunakan arah konstelasi timba langit, dia tidak dapat melarikan diri dari jarak ini. Aku ingin melihat kemana kamu melarikan diri kali ini. Gui Siming tersenyum, kapak panjang berwarna merah darah di tangannya sekali lagi menebas Muyu. Muyu tidak punya pilihan selain mundur lagi, di belakangnya ada persona yang dibentuk oleh prasasti itu, tetapi tidak ada yang mengira bahwa persona prasasti yang memblokir Gui Siming tidak menghentikan Muyu, tetapi dengan mudah membiarkan Muyu memasuki persona. Pada saat ini, kapak panjang berwarna merah darah telah ditebang, prasasti bersinar dengan cahaya kemasan, dan dalam sekejap mata, kapak panjang berwarna merah darah Gui Siming terguncang, pantulan yang kuat membuat seluruh tubuh Gui Siming terbang. Keluar, dan butuh banyak usaha untuk menstabilkan tubuhnya. Bagaimana kamu bisa memasuki persona ini? Gui Siming terkejut dan marah, dia datang jauh lebih awal dari Muyu, menurut metode yang diajarkan oleh Gui Yuzi, dia menghabiskan banyak usaha tetapi tidak dapat segera memasuki persona. Awalnya, pesonanya hampir terkikis olehnya, tapi Muyu turun tangan. Apa yang paling dia tidak tahan adalah Muyu tidak melakukan apapun dan langsung memasuki persona. Eh, itu benar, bagaimana saya bisa memasuki penghalang ini? Muyu juga agak terkejut. Niat awalnya adalah untuk mencegah Gui Siming mendapatkan segel reinkarnasi ramalan surgawi. Siapa sangka dia akan memasuki formasi susunan ini secara misterius? Dia pasti memiliki semacam harta ajaib pada dirinya, jika tidak, mustahil dia melakukan ini. Gui Lauqi berkata dengan marah. Bunuh dua binatang iblis ini. Gui Piming berkata dengan marah. Siaosuai dan Longteng diblokir di luar penghalang. Mereka tidak bisa masuk. Muyu mencoba mengulurkan tangan dan meraih ekor Siaosuai dan Longteng, menariknya juga. Binatang iblis adikmu, saya adalah binatang mistis, apakah Anda mengerti? Apakah Anda ingin saya mengajari Anda cara menulis kata, Tuhan, biar ku beritahu padamu, ini pukulan horizontal kecil, teriak Siaosuai. Ini adalah pukulan vertikal kecil. Longteng mengoreksi. Sedikit terlalu pelit, menggunakan sedikit goresan horizontal lebih murah hati. Siaosuai membalas. Muyu menghela nafas lega. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pesona itu. Pesona kuat yang dapat memblokir serangan Gui Piming memungkinkannya masuk dengan mudah. Hal ini tidak terbayangkan olehnya. Dapat dikatakan bahwa keterkejutannya tidak kalah dengan Gui Piming. Dia yakin ini bukan hasil karya Cao Tik Yin dan Yang. Meskipun Cao Tik Yin dan Yang dapat mengendalikan semua pola susunan, ia tidak bereaksi apapun saat dia masuk. Yang paling penting, Suan Jizi yang disempurnakan adalah Master Arai dengan domainnya sendiri. Tingkat budidayanya sangat tinggi, dan susunan yang ia buat memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Bahkan jika Muyu mendapat bantuan dari Aula Susunan dan Batu Rune Susunan, mustahil baginya untuk mengendalikan susunan Suan Jizi yang disempurnakan. Jadi apa sebenarnya yang mengizinkan dia masuk? Jangan tidak setia, apakah itu maksudmu? Muyu merenung. Pesona binatang iblis suka mengandalkan, tidak ada kesetiaan, untuk memblokir penyusup. Suan Jizi yang sempurna menggunakan pesona binatang iblis untuk melindungi segel reinkarnasi ramalan surgawi di wilayah binatang iblis. Ini bukan kesetiaan, kalau tidak aku pasti sudah masuk sejak lama. Xiao Suai menggelengkan kepalanya. Setiap saat, dia adalah orang pertama yang menemukan cara melewati pesona binatang iblis. Jadi dia yakin bahwa pesona ini tidak sama dengan milik binatang iblis. Lalu ada apa? Longteng juga merasa ini aneh. Muyu menyentuh pesonanya. Prasasti itu mengalir. Dia terkejut saat mengetahui bahwa energi roh hitam dan putih di tubuhnya secara bertahap menyatu ke dalam pesona dan kemudian mengalir ke dalam tubuhnya. Itu adalah aura hidup dan mati dari rumput dunia bawah. Segel reinkarnasi ramalan surgawi sepertinya ada hubungannya dengan rumput dunia bawah. Muyu mengangguk sambil berpikir. Namun, dia segera berhenti mengkhawatirkan hal itu karena setidaknya dia aman untuk sementara. Pesona ini seperti tempat berlindung yang memisahkannya dari orang Jepang. Gui Siming dan saudara kembarnya sedang marah-marah di luar, tapi mereka tidak punya cara untuk masuk. Haha, Jepang? Izinkan saya memberi tahu Anda cara masuk. Hanya si ganteng saja yang bisa melewati pesona ini. Dengan penampilanmu yang menyedihkan, menurutku kamu tidak punya kesempatan. Xiao Suai dengan bangga memprovokasi dari dalam. Huff, jika kami tidak bisa masuk, bisakah kamu keluar? Gui Siming mendengus dingin. Kelima, si kembar telah menyiapkan semua jenis teknik hantu energi roh. Teknik hantu ini mirip dengan teknik formasi dan khusus digunakan untuk menghadapi Muyu. Mereka seharusnya menyiapkan teknik hantu ini setelah masuk, tetapi Gui Siming berpikir bahwa Muyu tidak akan bisa memasuki tempat ini, jadi dia tidak mengeluarkan usaha apapun. Muyu tidak peduli dengan kata-kata orang-orang dari gerbang neraka. Tatapannya tertuju pada segel reinkarnasi Ramalan Surgawi. Ketika dia semakin dekat, dia menyadari bahwa segel reinkarnasi Ramalan Surgawi tampak sangat berbeda dari puncak istana di luar. Segel emas ini seukuran telapak tangan dan ada ukiran puncak gunung yang terlihat seperti aslinya. Di puncak gunung, tidak peduli apakah itu rumput, pohon, atau bebatuan, setiap butiran terlihat jelas. Muyu bahkan terkejut saat mengetahui ada sebuah gua kecil di tengah puncak gunung. Di luar gua ada platform batu yang menonjol. Di atasnya ada meja batu kecil dan bangku batu. Di sampingnya ada pohon beringin tua. Puncak gunung ini tampak seperti dipenuhi energi abadi. Itu sama sekali tidak berbeda dengan puncak gunung yang sebenarnya. Dasar puncak gunung berbentuk delapan trigram. Pada saat ini, ada energi yin dan yang yang berputar di sekitar segel reinkarnasi Ramalan Surgawi. Komandan kecil, apakah kamu yakin ini adalah segel reinkarnasi Ramalan Surgawi? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena apa yang dilihat komandan kecil di luar sama sekali berbeda dengan apa yang dilihatnya sekarang. Komandan kecil mengangguk. Tidak mungkin salah. Benda ini terlihat berbeda dari saat kamu melihatnya dari kejauhan, tapi auranya tidak mungkin salah. Muyu dengan hati-hati mengulurkan tangannya, ingin mengambil segel reinkarnasi Ramalan Surgawi. Sebenarnya, dia baru saja mencobanya. Dia berpikir bahwa benda ini setidaknya akan bertahan untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka bahwa segel reinkarnasi Ramalan Surgawi akan langsung diambil oleh Muyu. Bocah, bersikaplah bijaksana dan serahkan segel reinkarnasi Ramalan Surgawi. Aku akan mengampuni nyawamu, teriak Gwilauki dengan marah dari luar. Kamu gila, apa hakmu untuk mengampuni hidupku? Kamu pikir kamu siapa? Bisakah kamu masuk? Muyu merasa bahwa orang-orang dari gerbang neraka benar-benar bodoh. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk masuk dan masih berteriak-teriak di luar. Gwilauki marah dengan omelan Muyu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Gwilauki berkata dengan dingin, kami tidak perlu masuk. Kami hanya perlu menunggu kamu keluar. Ini memang sebuah masalah. Saat ini, orang-orang dari gerbang neraka mengepung altar. Mereka bahkan menyiapkan segala macam teknik hantu yang berantakan untuk menghadapinya. Dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Muyu hanya duduk di platform batu tempat segel reinkarnasi Ramalan Surgawi awalnya ditempatkan. Dia membalik segel reinkarnasi berulang kali di tangannya. Kemudian, dia menemukan beberapa kata sulit di bawah segel reinkarnasi. Penerjemah teks, beritahu aku kata apa ini. Muyu bertanya pada Longteng. Longteng melihatnya lama sekali dan kemudian mengucapkan serangkaian suku kata yang aneh dan tidak dapat dipahami. Bicaralah dalam bahasa manusia. Saya adalah penguasa takdir, menjungkir balikan alam semesta, reinkarnasi, dan mengendalikan dunia. Longteng menggunakan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh Muyu dan Suai Kecil. Kemampuannya adalah membuat siapapun yang ingin memahaminya memahaminya. Kemampuan ini dapat mencegah orang-orang dari gerbang neraka untuk menguping. Apa artinya ini? Apakah kamu berbicara dalam teka-teki lagi? Muyu bertanya. Longteng menggelengkan kepalanya. Suai Kecil, kamu mengenali benda ini. Tahukah kamu cara menggunakannya? Muyu menoleh ke Suai Kecil. Benda ini terlalu berbahaya. Hanya lelaki tua berjanggut putih dan dawis suan jizi yang tahu cara menggunakannya, kata Suai Kecil. Muyu merenung untuk waktu yang lama, tapi dia tidak mengerti apapun dari enam belas kata yang diterjemahkan Longteng. Tampaknya itu bukan sebuah teka-teki. Itu lebih seperti iklan besar. Sayangnya, tidak ada manualnya. Guilauki mendengar mereka bertiga mendiskusikan sesuatu di luar, tapi dia tidak bisa memahami kata-kata Longteng, jadi dia sangat marah. Mengapa kalian tidak memberi tahu kami apa yang tertulis di dalamnya agar kami semua dapat memahaminya? Kata Guilauki. Muyu memandang Guilauki seolah dia idiot. Kemudian, dia menggunakan formasi penghubung hati angin-angin untuk menghubungkan Longteng dan Suai Kecil. Sekarang, mereka tidak perlu bicara. Semua orang tahu apa yang mereka pikirkan. Ini akan menyelamatkan mereka dari kesulitan berbicara terlalu banyak. Kemudian, orang-orang dari gerbang neraka melihat Muyu dan Suai Kecil mengangguk dan menggelengkan kepala. Mereka menggelengkan kepala dan mengangguk lagi. Segala macam tebakan, kebingungan, keterkejutan, dan kekecewaan melintas di wajah Muyu. Namun mereka bertiga tidak berkata apa-apa. Sepertinya mereka sedang berakting dalam pantomim. Mereka bertiga merenung dalam waktu lama, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Daoi Suan Jizi telah meninggalkan harta karun yang berbahaya, tetapi dia lupa meninggalkan manualnya. Itu buruk bagi Muyu. Tapi Muyu percaya segel reinkarnasi Tumpahan Langit adalah kunci untuk membuka menara jahat penekan. Karena istananya kosong, tidak ada yang lain. Meski kini dia punya tempat berlindung, Jepang terus mengincarnya. Bahkan jika dia memiliki kuncinya, itu tidak berguna. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain meletakkan kartunya di atas meja. Aku berkata, mengapa kalian dari gerbang neraka menginginkan segel reinkarnasi Tumpahan Langit? Muyu bertanya. Gui Lauki mendengus dan berkata, itu bukan urusanmu. Ini adalah kunci untuk membuka menara penekan jahat. Kan? Muyu bertanya. Mata Gui Lauki berbinar, dan dia berkata, jadi bagaimana jika itu benar? Muyu melihat reaksi Gui Lauki. Dia menduga segel reinkarnasi Tumpahan Langit tidak hanya digunakan untuk membuka menara jahat penekan. Jantungnya berdegup kencang, dan dia berkata, aku tahu, kalian mencari benda itu di menara penekan jahat. Tapi dari apa yang kulihat, benda itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh kalian dari gerbang neraka. Dragon Tank terkejut, Muyu, kamu tahu apa yang mereka cari? Muyu, siapa yang tahu apa yang mereka cari? Aku hanya bertanya. Huff, benda itu awalnya milik gerbang neraka. Kami hanya ingin mengambilnya kembali. Sebelum Gui Lauki bisa berkata apa-apa, Gui Lauki sudah berkata dengan marah. Muyu tersenyum dan berkata, sesuatu milik gerbang neraka. Benar-benar membual tanpa malu-malu. Benda itu jelas dicuri oleh kalian dari gerbang neraka. Omong kosong, jelas itu adalah pencuri kecil yang mencuri teknik pemindahan jiwa kita. Gui Lauki, diamlah. Gui Lauki dengan dingin menyela Gui Lauki, dan kemudian memandang Muyu, kamu bahkan tidak tahu apa yang kami cari. 643. Sayangnya, Gui menghargai nyawanya tidak sebodoh Gui Lauki. Kalau tidak, Muyu akan mencoba mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Bahkan jika kamu tahu tentang konversi jiwa, itu tidak ada gunanya. Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu masih belum tahu apa yang kami cari. Gui menghargai hidupnya tidak khawatir. Muyu hanya tahu satu nama. Bahkan jika dia tahu nama sesuatu, dia belum tentu tahu apa itu. Namun, Muyu tidak menjawab. Dia berkomunikasi dengan suai kecil dan longteng melalui ekspresi mereka lagi. Setidaknya, orang-orang dari gerbang neraka mengira Muyu dan dua lainnya berkomunikasi melalui ekspresi mereka karena mereka tidak mengeluarkan suara apapun. Tahu segalanya. Aku pernah mendengar tentang konversi jiwa. Muyu bertanya. Suai kecil mengibaskan ekornya dan berkata dengan penuh minat. Belum pernah mendengarnya. Mungkin itu hati. Aku ingin tahu apakah itu bisa dimakan. Kamu bisa memakan hati orang Jepang. Itu hati yang hitam. Wajah longteng penuh dengan rasa jijik. Keterampilan memasaku luar biasa. Jangan khawatir. Suai kecil bahkan ingin memakan monster bertanduk bersayap daging yang menjijikkan itu. Memakan jantung seseorang dari gerbang neraka. Bukanlah hal yang aneh sama sekali. Pertobatan jiwa. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Karena itu adalah sesuatu dari gerbang neraka. Itu pasti sangat penting bagi mereka. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil, kata Muyu. Jika kita tetap di sini dan tidak keluar, mereka tidak akan berhasil. Metode Little Suai sangat mudah. Dia mengeluarkan stik drum dari taskiankun Muyu, meniupnya dua kali, dan menghangatkannya. Kemudian, dia mulai makan seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Wajah Muyu penuh ketidakberdayaan. Dia tidak sekejam Suai kecil. Mereka harus keluar. Masalahnya adalah bagaimana cara keluar. Gui menghargai nyawanya. Bagaimana dengan ini? Kalian menginginkan segel reinkarnasi Skypiers karena ingin memasuki pagoda penyegel Yao. Saya kebetulan ingin memasuki pagoda penyegel Yao. Saya akan mengurus segel reinkarnasi Skypiers. Setelah membuka pagoda penyegel Yao, kita akan masuk bersama. Bagaimana dengan itu? Tidak ada jalan lain. Mungkin Master Daois Suanjizi tidak menyangka Muyu akan melewati penghalang altar tanpa hambatan, dan bahkan mendapatkan segel reinkarnasi turunan surga dengan begitu mudah. Muyu memperhitungkan bahwa Master Daois Suanjizi telah menyiapkan sejumlah tes di istana, yang semuanya dilewati dengan sembarangan oleh Muyu. Dia bahkan tidak menerima pemberitahuan apapun untuk menyelesaikan tes. Tidak banyak. Aku akan membunuhmu dan mendapatkan segel reinkarnasi Skypiers. Gui Siming tidak mau bernegosiasi kali ini. Menurut pendapatnya, Muyu hanya bersembunyi di cangkang kura-kura, tapi dia juga kura-kura di dalam toples, dia sudah mulai bersiap untuk mengikis penghalang luar, goski di dalam. Tangannya sekali lagi terentang. Namun, Muyu melambaikan tangannya dan sambaran petir keluar. Gui Siming mengangkat tangannya dan membentuk seberkas kekuatan jiwa. Meskipun petirnya telah dihilangkan, dia tidak punya pilihan selain menghentikan apa yang dia lakukan. Jelas bahwa penghalang erosi memerlukan perhatian penuhnya. Kembarannya agak takut dengan petir Muyu, dan tidak mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis untuknya. Semua orang terjebak dalam kebuntuan. Baiklah, saya berjanji, saya akan menyerahkan segel reinkarnasi Skypiers kepada Anda untuk diamankan. Gui Piming bergumam pada dirinya sendiri sejenak, tapi tetap berinisiatif membuat konsesi. Karena dia telah memikirkannya, sangat sulit untuk mengikis penghalang ini, dan Muyu dengan mudah mendapatkan segel reinkarnasi Skypiers untuknya, sedikit kerjasama bukanlah masalah besar. Hal ini penting untuk membuka pagoda penakluk iblis, dan Muyu juga perlu memasuki pagoda penakluk iblis, jadi dia tidak khawatir Muyu akan menipu atau semacamnya. Yang paling penting, bahkan jika mereka tidak membunuh Muyu di sini, ketika mereka meninggalkan Istana Raja Iblis Laut, gerbang neraka mereka memiliki banyak orang, dan itu lebih dari cukup untuk menangani Muyu. Adapun setelah memasuki pagoda penakluk iblis, pada saat itu, tidak ada yang bisa melindungi Muyu. Muyu secara alami memikirkan hal ini, tetapi jika Gui Piming tidak mengambil tindakan melawannya di Istana Raja Iblis Laut, Helian Kong akan dapat melindunginya setelah mereka meninggalkan Istana Raja Iblis Laut. Adapun apa yang akan terjadi setelah memasuki pagoda penakluk iblis, itu harus menunggu sampai mereka pergi. Helian Kong mungkin mengetahui beberapa hal, seperti apa sebenarnya Sol Returning itu. Oke, kalau begitu kalian cepat singkirkan seni iblis berantakan di luar itu untukku, dan mundur juga ke tepi pilar batu di luar Istana, lalu aku akan keluar. Kata Muyu. Hal-hal ini secara alami diperlukan, omong kosong orang Jepang tidak dapat dianggap serius, dan Muyu tidak ingin melihat sejumlah besar Ki Hantu menjijikan menyerbu ke arahnya setelah dia pergi. Lalu si enam tua mati sia-sia begitu saja. Gui Lao Ki sangat tidak rela. Dia tidak akan mati sia-sia. Gui Piming berkata dengan dingin. Saat ini, tidak ada yang bisa meninggalkan pulau iblis ini, dan semua orang berada di pulau yang sama, jadi ada banyak peluang untuk membalas dendam, terutama di pagoda penakluk iblis, itu adalah waktu terbaik untuk bergerak. Gui Piming mengeluarkan gelombang kabut hantu, dengan cepat menghilangkan jaring iblis tak terhindarkan yang baru saja dia siapkan. Kemudian, dia menatap Muyu dengan dingin, dan meninggalkan istana bersama saudara kembarnya. Muyu tidak terburu-buru untuk keluar. Ketika dia masuk, dia telah menyiapkan beberapa pola susunan. Hanya ketika dia yakin Gui Piming akan melewati pola susunan itu barulah dia bisa menjamin keselamatannya. Dia pertama-tama memasang kembali segel reinkarnasi turunan surga di altar, lalu berjalan keluar dari penghalang dan berjalan di sekitar istana. Karena Master Daois Suanjizi menempatkan harta berbahaya ini di sini, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia telah menyiapkan beberapa tes. Mungkin sisa kesadarannya bahkan akan melayang keluar dan memberi tahu Muyu cara menggunakan segel reinkarnasi turunan surga dan cara mendobrak penghalang. Bagaimanapun, Master Daois Suanjizi tidak menyangka bahwa penghalangnya tidak akan mampu menghentikan Muyu. Karena dia ingin memberikan harta ini, tidak masuk akal untuk tidak meninggalkan beberapa petunjuk. Namun, Muyu berjalan berkeliling, dan selain mengagumi berbagai dekorasi mewah dan pola susunan misterius istana, tidak ada yang tertinggal. Sisa kesadaran guru Daois Suanjizi tidak habis lagi. Tidak usah repot-repot, hal yang kamu inginkan sudah ada di tanganku. Suara Gui Piming terdengar dari luar istana. Sial, aku bertanya-tanya kenapa aku tidak bisa menemukan buku petunjuknya. Ternyata dicuri oleh orang Jepang. Muyu mengutuk. Dia berjalan kembali ke altar, melewati penghalang, mengambil segel reinkarnasi turunan surga, dan melewati penghalang. Namun, saat dia melewati penghalang, seluruh istana tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, semua tulisan di penghalang mulai melonjak. Prasasti itu berubah dan menyusut terus-menerus. Mereka sebenarnya tersedot ke dalam gua di lereng gunung kecil di atas segel reinkarnasi. Ini tidak bagus. Karena ketika Prasasti itu hilang, penghalang itu juga ikut hilang. Sekarang, jika Gui Piming kembali, Muyu akan menderita kerugian besar. Dia segera bergegas ke pintu masuk istana. Ketika dia keluar dari istana, dia menemukan bahwa penghalang di luar juga telah menghilang. Gui Piming berdiri di tangga, dengan dingin menatap Muyu. Saya pikir Anda pasti sedang mencari ini. Cahaya kemasan muncul di tangan Gui Piming. Itu seperti sekelompok nebula, tapi juga seperti pusaran air. Kabut emas mengalir, dan terlihat sangat indah. Muyu tidak tahu apa itu, tapi barang-barang orang gerbang neraka berwarna merah, hitam, atau segala jenis abu-abu jelek. Mereka sudah tidak bernyawa. Kabut emas ini jelas bukan milik mereka. Maka, itu pasti milik instruksi dari segel reinkarnasi turunan surga yang ditinggalkan oleh Master Daois Suan Jisi. Benda ini ada di istana. Baru saja, saya lulus ujian guru Daois Suan Jisi. Jadi, hanya saya yang tahu cara menggunakan segel reinkarnasi turunan surga. Kata Gui Piming. Tidak heran orang ini tidak khawatir tentang segel reinkarnasi turunan surga yang jatuh ke tangan Muyu. Ternyata dia sudah punya alat tawar-menawar. Singkirkan susunan yang kamu siapkan. Gui Piming tidak bodoh. Dia telah menemukan susunan yang telah diatur Muyu di tepi susunan pilar batu. Muyu menyingkirkan segel reinkarnasi turunan surga dan dengan tenang berjalan menuju susunan pilar batu. Gui Piming mengikuti di belakang Muyu. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh yang dingin di tubuhnya. Kedua orang itu berjalan ke dalam susunan pilar batu yang bergerak. Ketika mereka kembali, lintasan pergerakan susunan pilar batu itu terbalik. Jadi, mereka perlu menyimpulkan lagi. Kedua orang itu berjalan berdampingan ke dalam susunan pilar batu lagi. Muyu mulai menyimpulkan rute keluarnya lagi. Dengan pengalaman dari dua upaya sebelumnya, upaya ketiga untuk menembus susunan pilar menjadi lebih mudah. Namun, di tengah jalan, Gui Piming tiba-tiba mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan bekerja sama denganmu? Gui Piming tiba-tiba menyerang Muyu. Reaksi Muyu juga sangat cepat. Dia sudah mengira bahwa Jepang akan melepaskan semua kepura-puran ramah. Dalam sekejap, pilar batu yang bergerak cepat telah memisahkan kedua orang itu. Tentu saja menurutku kamu tidak akan mau bekerja sama denganku. Muyu tidak terkejut sama sekali. Dalam perjalanannya, dia selalu waspada terhadap pergerakan Jepang. Benar saja, orang ini tidak bisa langsung menahan diri. Aku sudah mengatakannya tadi. Aku tidak perlu bergantung padamu untuk keluar. Pilar-pilar batu di sekitarnya tiba-tiba melonjak dengan hantuki. Dengan sangat cepat, itu terjalin di sekitar Muyu. Kekuatan jiwa dicurahkan dan menjebak Muyu dalam jarak tertentu. Saat Gui Piming masuk, dia telah melakukan sesuatu pada pilar batu. Meskipun dia tidak bisa menyimpulkan metode untuk masuk, dia masih bisa menggunakan beberapa teknik rahasia untuk mencatat rute yang telah disimpulkan oleh Muyu. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu membalikkan pemotongannya. Yang paling penting, dia awalnya berencana menggunakan seni hantu untuk membunuh Muyu di susunan pilar batu. Apakah begitu? Aku juga tidak berencana membawamu keluar. Saat Muyu menghindari pilar batu yang bergerak, dia mulai membentuk tanda rumit di tangannya. Saat ini, tanah tiba-tiba menyala dengan lampu hijau. Setelah itu, pemandangan sekitar berubah dengan cepat. Seluruh susunan pilar batu telah menghilang. Mereka semua telah sampai di dataran terpencil. Baru saja, Muyu tidak hanya meletakkan pola susunan pada pilar batu, tetapi dia juga meletakkan pola susunan pada setiap langkah yang diambilnya. Pada saat ini, dia dipimpin olehnya dan segera menggunakan susunan ilusi untuk menyembunyikan semua pilar batu. Gui Piming tidak menyangka Muyu akan melakukan tindakan seperti itu. Saat dia ingin mengambil langkah maju, tubuhnya tiba-tiba terbentur. Setelah itu, seluruh tubuhnya terbentur ke kiri dan ke kanan dari waktu ke waktu. Dengan sangat cepat, dia menghilang dari mata Muyu. Dia terlempar ke sisi istana. Susunan ilusi hanya ditambahkan di atas susunan pilar batu. Pilar-pilar batu itu hanya ditutupi oleh susunan Muyu. Namun, bukan berarti mereka menghilang. Muyu bisa merasakan keberadaan pilar batu ini. Namun, Gui Piming tidak dapat langsung merasakannya. Karena itu, dia langsung kurang beruntung. Sungguh, awalnya, kita akan keluar dengan benar. Kamu, aku, dan semua orang baik-baik saja. Kamu hanya harus mencari masalah. Kalau begitu jangan salahkan aku. Sosok Muyu tidak berhenti sama sekali. Dia terus bergerak, menghindari pilar batu. Dengan sangat cepat, dia meninggalkan susunan pilar batu. 644. Di depan istana setan laut, Gui Yezi dan Gui Yeming tidak pernah meninggalkan istana setan laut. Mereka sedang menunggu Gui Cherry Sing live keluar. Helian Kong juga menjaga tempat itu untuk mencegah Muyu diserang oleh orang-orang gerbang neraka ketika dia keluar. Saudara Helian, menurutmu siapa yang akan keluar dari istana setan laut lebih dulu? Gui Yezi bertanya dengan tenang. Helian Kong mendengus, apakah penting siapa yang keluar lebih dulu? Istana setan laut sangat berbahaya. Penggarap di tahap pemutusan roh tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Gui Yezi berkata sambil tersenyum tipis. Senyumannya palsu, seolah ada yang sengaja memaksa sudut mulutnya melengkung ke atas. Penggarap tahap pemutusan roh tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Apakah menurut Anda para penggarap tahap integrasi tubuh akan bisa mendapatkan apapun darinya? Helian Kong masih percaya diri pada Muyu. Bagaimanapun, Jian Ying Chen Feng cukup terkenal di zamannya. Dia bahkan lebih kuat dari Xuan Jisi. Karena Muyu adalah penerus Jian Ying Chen Feng, tentu saja dia tidak akan terlalu buruk. Gui Cherishing Life bukanlah orang yang pemarah. Kuharap bocah nakalmu tidak memprovokasi dia. Kalau tidak, tidak baik jika dia tidak bisa keluar. Gui Yeming, yang telah diberi pelajaran oleh Helian Kong, mencibir. Gui Yeming jelas tahu siapa Muyu. Dia juga tahu bahwa Muyu memiliki beberapa kemampuan aneh yang secara khusus melawan orang-orang di gerbang neraka. Oleh karena itu, dia telah menyiapkan banyak metode bagi Gui Yeming untuk menghadapi Muyu. Gui Cherishing Life memiliki enam anak kembar. Mereka adalah pelayan hantu yang dia besarkan secara pribadi. Helian Kong mengerutkan kening. Baru saja, dia samar-samar merasa ada yang salah dengan Gui Cherishing Life. Dia sudah lama khawatir. Meskipun Muyu adalah murid Jian Ying Chen Feng, Gui Cherishing Life masih dalam tahap integrasi tubuh. Berdasarkan pemahamannya tentang orang-orang di gerbang neraka, orang-orang di gerbang neraka akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Namun, Helian Kong tetap berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Saya sangat menghargai dia. Lalu kenapa kita tidak bertaruh? Mari gunakan alat jiwa sebagai taruhannya. Anda bertaruh Muyu akan keluar lebih dulu, dan saya yakin Ghost Cherishing Life akan keluar lebih dulu. Jika kami berdua keluar lebih dulu, hasilnya seri. Siapapun yang menang akan mendapatkan alat jiwa. Bagaimana menurutmu, Gui Yezi selalu mendambakan alat jiwa Helian Kong, dan bahkan sampai sekarang, dia masih belum menyerah. Helian Kong tidak mengatakan apapun. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Muyu di dalam, maka itu mungkin akan menjadi kerugian total. Alat jiwa berisi kekuatan Master Daois Suan Jisi. Jika dia kehilangan alat jiwa, maka Helian Kong akan kehilangan inisiatif di masa depan. Apa? Bukankah kamu begitu percaya diri pada Muyu sejak awal? Mengapa kamu ragu-ragu sekarang? Atau apakah menurut Anda generasi muda sekolah Pil Kauldron Anda bukan tandingan kami dari gerbang neraka? Gui Yezi tertawa. Helian Kong sedikit kesal. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Dan begitu aku menang, kamu tidak diperbolehkan menyentuh Muyu. Kalau tidak, aku akan memastikan kalian semua dari gerbang neraka tinggal di pulau ini selamanya. Bagus. Itu kesepakatan. Gui Yezi tertawa. Keluarkan alat jiwa, sebelum kamu menarik kembali kata-katamu. Alat jiwa Helian Kong melayang di atas tangannya. Dia memandang Gui Yezi, tapi Gui Yezi tidak bergerak sama sekali. Di mana alat jiwamu? Helian bertanya. Aku memberikannya kepada Gui Yezi. Sayang sekali kamu tidak bisa membawa alat jiwamu ke istana Raja Iblis Laut. Jika tidak, kamu mungkin memiliki peluang untuk menang. Gui Yezi tersenyum tipis. Ekspresi Helian Kong berubah drastis. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan alat jiwa Gui Yezi? Orang-orang dari gerbang neraka lebih akrab dengan pengendalian kekuatan jiwa daripada orang lain. Alat jiwa mereka bisa mengeluarkan kekuatan besar. Jika Gui Yezi memiliki alat jiwa Gui Yezi, maka Mu Yu akan benar-benar hancur. Kamu tidak tahu malu. Helian Kong sangat marah hingga janggutnya bergetar. Alat jiwanya digunakan untuk menjaga pembukaan gerbang istana, jadi dia tidak bisa memberikannya kepada Mu Yu. Namun, tidak ada batasan pada alat jiwa Gui Yezi. Sedikit rasa bangga muncul di wajah Gui Yezi. Jika kamu setuju untuk bertaruh, kamu harus menerima kekalahanmu. Lalu aku akan menunggumu secara pribadi mengirimkan alat jiwa. Namun, sebelum dia selesai berbicara, seluruh pintu masuk istana Raja Iblis Laut tiba-tiba bergetar. Kemudian, riak mulai muncul di cermin, dan sesosok tubuh keluar dari cermin. Memberikan apa? Alat penyampaian jiwa. Anda sedang membicarakan hal ini. Wajah tersenyum Mu Yu yang tidak berbahaya muncul di mata semua orang, dan semua orang dari gerbang neraka tercengang. Bagaimana ini mungkin? Wajah bangga Gui Yezi membeku, dan segera berubah bentuk. Dia menatap dingin tengkorak hitam di tangan Mu Yu. Bahkan ketenangan dan pengendalian diri selama 5.000 tahun menghilang dalam sekejap. Kamu sedang membicarakan tentang alat jiwa ini. Mu Yu melemparkan tengkorak Gui Yezi ke tanah tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menginjaknya dan menginjaknya dua kali, sambil berkata, saya harus mengatakan, alat jiwa Anda cukup kokoh. Di masa depan, ketika Anda tidak ada pekerjaan, Anda dapat menggunakannya sebagai bangku atau semacamnya. Bukankah tadi kamu bilang kamu akan menggunakannya sebagai pispot? Xiao Sui berkata dengan suara kekanak-kanakan. Gui Yezi sangat marah. Alat jiwanya adalah tengkoraknya sejak dia masih hidup, jadi itu setara dengan kepalanya. Namun, Mu Yu menginjaknya, dan makhluk roh kecil sebenarnya ingin dengan berani menggunakan tengkoraknya sebagai pispot. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti ini? Berat, kamu mendekati kematian. Kamu sebenarnya berani memperlakukan alat jiwaku seperti ini. Gui Yezi berteriak dengan marah dan hendak menyerang, tapi Helian Kong sudah melayang dan memasukkan alat jiwanya ke tangan Mu Yu, memblokir serangan Gui Yezi tepat waktu. Gui Yeming juga ingin menyerang, tetapi melihat Helian Kong di samping Mu Yu, dia dengan paksa menahan diri. Bahkan setelah kematian Helian Kong, budidayanya jauh di atas Gui Yeming. Pulau Iblis ini tidak seperti tempat lain. Wajah Helian Kong berseri-seri dengan gembira, ayayah, hadiah yang sangat berharga, jadi kamu diam-diam memberikannya kepada Mu Yu keluarga ku untuk melindungi dirinya sendiri. Kita semua berada di pihak yang sama, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Saya hampir salah paham tentang anda. Gui Yezi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tapi dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ini karena masalah taruhan dirinya dan Helian Kong didengar oleh semua roh yang hadir. Karena pembukaan Istana Setan Laut adalah masalah yang sangat penting, keempat pemimpin semuanya menunggu di sini, dengan Bo Hong dan Mumeng Fei sebagai saksinya. Saya masih merasa tulang kaki senior itu terlihat lebih familiar. Tengkorak hitam ini terlihat seperti diambil dari jamban. Jelek sekali, Mu Yu memegang tulang kaki Helian Kong di tangannya seolah itu adalah harta karun, lalu menginjak tengkorak Gui Yezi dua kali. Tentu saja, kita berdua cocok. Helian Kong tertawa keras, dan menepuk bahu Mu Yu. Mu Yu merasakan bahunya terkena es berusia seribu tahun, dan rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Semua roh manusia menyaksikan Mu Yu menginjak tengkorak Gui Yezi, dan sudut mulut mereka sedikit bergerak. Bocah ini benar-benar berani melakukan hal seperti ini. Itu adalah alat jiwa Gui Yezi. Gui Yezi berasal dari gerbang neraka ketika dia masih hidup, jadi alat jiwanya sangat kuat saat dimurnikan. Gui Yezi mengulurkan tangannya, ingin mengambil kembali alat jiwanya, tetapi Helian Kong sudah bersiap untuk ini dan memblokir alat jiwanya tepat waktu. Apa yang sedang terjadi, Gui Yezi? Ini bukan milikmu lagi. Jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan Anda. Jangan menarik kembali kata-katamu. Helian Kong mengulurkan dua jari dan menunjuk alat jiwanya. Kemudian, alat jiwa memancarkan kekuatan jiwa murni yang menutupi tengkorak Gui Yezi. Segera memutus hubungan antara Gui Yezi dan tengkoraknya. Kamu telah tinggal di Pulau Iblis ini selama 5.000 tahun. Jangan bilang kamu menjalani hidupmu sebagai seekor anjing. Ataukah semua orang dari gerbang neraka seperti ini? Jika itu masalahnya, maka saya sangat curiga kalian dari gerbang neraka datang ke Pulau Iblis dengan niat buruk. Muyu mengaitkan tengkorak itu dengan ujung kakinya, lalu menendangnya ke si tampan kecil. Aku akan memberikannya padamu sebagai pispot. Si tampan kecil memasukkan kedua kaki kecilnya ke dalam rongga mata tengkorak, dan tibalah waktunya semua jenis si tampan kecil bermain bola. Kekuatan jiwa Gui Yezi gelisah, dan wajahnya sangat suram. Melihat alat jiwanya dimainkan oleh makhluk roh, paru-parunya hampir meledak karena amarah. Omong-omong, di mana junior dari gerbang neraka itu? Muyu, kamu tidak membunuhnya, kan? Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun Anda lebih kuat dari dia, kami harus menjadi anak yang baik dan baik. Jangan bunuh dia. Paling banter, pukul dia sampai dia cacat permanen. Apakah kamu mengerti? Helian Kong berkata dengan sungguh-sungguh. Muyu hanya berada di tahap jiwa terpisah, sedangkan Gui Yezi berada di tahap integrasi tubuh. Namun, Helian Kong bersikeras bahwa Muyu lebih kuat dari Gui Yezi, dan bahkan memperingatkan Muyu untuk tidak membunuh. Selama dia dipukuli hingga cacat permanen, lelaki tua ini jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Ajaran senior benar, junior ini pasti akan melakukan apa yang kamu katakan lain kali. Adapun Gui Yezi itu, dia terlalu menghargai hidupnya. Pada akhirnya, sepertinya dia terjebak dan tidak bisa keluar. Muyu berusaha keras menahan tawanya. Tidak bisa keluar, sayang sekali, kalau begitu aku akan menutup pintunya. Helian Kong membusungkan dadanya, tampak seperti orang yang berbudi luhur dan bergensi. Helian Kong, orang di bawah sayapku belum keluar. Kamu tidak boleh menutup pintu. Gui Yezi berkata dengan marah. Dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia jelas telah memberikan petunjuk kepada Gui Siiming, tetapi Gui Siiming tidak hanya kehilangan persenjataan jiwa Gui Yezi, Gui Siiming juga tidak dapat melihat Gui Siiming. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Saya bukan orang yang tidak masuk akal seperti itu. Saya akan menunggu dua jam. Jika dia tidak keluar dalam dua jam, maka saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Anda tahu betapa melelahkannya mempertahankan gerbang istana Raja Iblis Laut. Aku sudah tua, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Helian Kong membenturkan pinggangnya. Muyu masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan pada Helian Kong, tetapi karena ada begitu banyak orang di sini, dia tidak berencana untuk menanyakannya sekarang. Karena harus menunggu dua jam lagi, dia langsung mengambil tengkorak Gui Yezi dan duduk di bawahnya seperti bangku. Wajah Gui Yezi kembali bergedut. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia hanya ingin menuntut dan membunuh Muyu. Senior, jika kalian semua berkumpul di sini, lalu bagaimana dengan para pejuang tulang yang bertarung setiap hari? Bukankah kita harus bertarung melawan para pejuang tulang dengan klan Yao beberapa hari ini? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingat bahwa dia telah berada di Istana Raja Iblis Laut selama sekitar tiga hari. Muyu telah tinggal di Tanah Peluang untuk waktu yang lebih lama, terutama untuk memahami kekuatan alam. Dia tidak berada di sini selama tiga hari, tapi para pejuang tulang masih harus terus bertarung. Setiap kali para pejuang tulang bertempur, salah satu dari empat pemimpin harus datang dan mempertahankan benteng. Sekarang keempat pemimpin manusia ada di sini, Muyu baru saja keluar, dan orang-orang dari gerbang neraka sepertinya tidak ingin bertarung sama sekali. Lalu, siapa yang harus maju dalam pertarungan para pejuang tulang? Helian Kong menggelengkan kepalanya. Klan Yao telah berhenti berkelahi dengan kita beberapa hari ini. Mereka datang kemarin untuk menegosiasikan persyaratan dengan kita. Negosiasi Persyaratan 645 Klan Yao juga ingin memasuki pagoda penyegel Yao. Muyu tidak terkejut dengan ini. Raja Iblis Laut dimeteraikan di pagoda penyegel Yao. Klan Yao datang ke sini untuk mencari Raja Iblis Laut dan menyelamatkannya. Mereka jelas tahu bahwa metode untuk memasuki pagoda penyegel Yao ada di tangan manusia. Terakhir kali, Helian Kong mengatakan bahwa dia akan bernegosiasi dengan klan Yao setelah Muyu memperoleh warisan Suan Jizi yang tercerahkan. Dia tidak menyangka klan Yao akan bernegosiasi dengannya terlebih dahulu. Anda setuju? Muyu bertanya. Jika kita tidak menyetujui permintaan mereka, kita tidak bisa mendekati pagoda penyegel Yao. Helian Kong mengangkat bahu. Karena mereka setuju, tentu saja hal itu menyelamatkan mereka dari masalah. Jika tidak, menurut perkiraan Helian Kong, mereka harus bertarung tiga kali sehari dan memenangkan lebih dari delapan puluh tahun untuk memenangkan kembali wilayah pagoda penyegel Yao. Itu gila, karena tujuan semua orang adalah memasuki pagoda penyegel Yao, wajar jika mereka bekerja sama. Oh, benar, aku belum bertanya padamu. Apakah kamu mendapatkan warisan Suan Jizi yang tercerahkan? Helian Kong bertanya dengan suara rendah. Muyu menjelaskan situasinya dengan singkat. Masalahnya sekarang adalah dia telah mendapatkan segel reinkarnasi Skypiers, tapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Metode penggunaannya telah ditemukan oleh Gui Siming. Jadi, Muyu dan Gui Siming masing-masing memiliki setengah inisiatif. Hal semacam itu tidak bisa menjebak Gui Siming. Dia pasti punya cara untuk keluar, kata Muyu. Begitukah? Kalau begitu sepertinya kita harus menunggu dia keluar, kata Helian Kong dengan sedikit penyesalan. Helian Kong berkata dengan sedikit penyesalan. Dia awalnya berharap Gui Cherishing Life akan terperangkap di dalam sehingga dia bisa memadamkan angin sepoi-sepoi Gui Yuzi dan mencegah Gui Yuzi untuk selalu-terlalu mementingkan dirinya sendiri. Senior, pernahkah kamu mendengar tentang segel reinkarnasi Skypiers sebelumnya? Muyu bertanya. Saya tidak tahu banyak tentang segel reinkarnasi Skypiers, tetapi Suan Jizi yang tercerahkan memberitahu saya bahwa segel reinkarnasi Skypiers adalah hal yang sangat berbahaya, jadi dia melakukan serangkaian tindakan perlindungan. Gui Siming hanya memperoleh nebula Skypiers. Dia juga mendapatkannya tidak tahu cara menggunakan segel reinkarnasi Skypiers. Hanya dengan menggabungkan kedua hal itu dapat dianggap benar-benar menggunakannya, jelas Helian Kong. Muyu mengangguk. Setelah itu, dia teringat bahwa Pulau Iblis sepertinya telah mengeluarkan alarm. Seharusnya itu adalah Kyaosue yang datang ke darat. Dia sekarang mengkhawatirkan keselamatan Kyaosue, jadi dia bertanya kepada Helian Kong tentang situasinya. Memang benar, ada orang lain yang datang. Setelah kamu masuk, wanita lain datang ke pulau itu. Dia datang ke darat di sisi kita. Dia dipanggil Kyaosue atau semacamnya, kata Helian Kong sambil memutar-mutar janggutnya. Lalu di mana dia sekarang? Muyu dengan cepat bertanya. Orang-orang dari gerbang neraka mengatakan bahwa gadis itu adalah Iblis dan ingin membunuhnya, tetapi saya melihat bahwa dia jelas-jelas manusia, jadi saya berinisiatif untuk menyelamatkannya. Untuk menghindari kecurigaan, saya mengirimkan beberapa jiwa untuk menjaganya. Anda tahu dia? Helian Kong bertanya. Ya, tentu saja dia mengenalnya. Dia adalah temanku. Muyu bersuka cita. Untungnya, Helian Kong, senior ini, berakal sehat. Jika tidak, dengan metode orang-orang dari gerbang neraka, akan sangat sulit bagi Kyaosue untuk mendapatkan manfaat apapun. Kalau begitu aku akan meminta seseorang untuk membawanya kemari. Helian Kong melambaikan tangannya, dan jiwa parubaya segera mengerti dan melayang pergi. Setelah beberapa saat, Kyaosue memang dibawa oleh lima jiwa. Muyu, kamu benar-benar di sini. Kyaosue berteriak kaget. Muyu dengan cepat berlari dan menarik tangan Kyaosue, bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Long Sinyun bajingan itu tidak membawamu ke pulau iblis. Kyaosue menggelengkan kepalanya, saya tidak melihat mereka. Setelah saya dijebak oleh para merfok, saya ingin melarikan diri, tetapi para merfok terus mengejar saya. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Kemudian, Yingyu menemukan laut setan di laut dan memintanya untuk membawa kita ke sini. Banyak binatang iblis di laut tidak tahu di mana pulau iblis itu berada. Yingyu bertanya pada ribuan binatang iblis dan hanya menemukan satu yang hampir tidak tahu jalannya. Dibandingkan dengan Kyaosue, Muyu jauh lebih beruntung. Si tampan kecil telah merayu binatang iblis peringkat tujuh, gorila setan tinta, dan kebetulan ia mengetahui jalannya. Oh benar, aku lupa memperkenalkanmu. Muyu dengan cepat memperkenalkan Kyaosue ke Helian Kong, dan dengan mudah menyembunyikan identitas Kyaosue. Tapi Gui Yeming mencibir, gadis ini adalah mata-mata yang dikirim oleh ras iblis. Bocah ini berkolusi dengan ras iblis. Kamu benar-benar percaya pada dua orang ini. Jika aku tidak mempercayai kami, lalu apakah aku mempercayaimu? Kalian orang Jepang penuh kebohongan, dan masih berani memfitnah saya. Matamu yang mana yang melihat aku dan iblis berlomba bersama. Muyu memarahi tanpa menahan diri. Seorang kultifator tahap jiwa yang terputus menunjuk pada ahli yang melampaui kesengsaraan dan mengutuk. Mungkin tidak ada orang lain selain Muyu. Bagaimanapun, dendam sudah terbentuk. Orang-orang dari gerbang neraka berencana membunuhnya. Mengutuk beberapa kata sekarang bukanlah masalah besar. Ekspresi Gui Yeming sangat dingin. Dia benar-benar tidak memiliki bukti untuk membuktikan hal ini. Dengan amarah Helian Kong, tidak mungkin dia bisa membuat Helian Kong mempercayainya. Helian Kong secara misterius pindah ke telinga Muyu, apakah kalian berdua mitra budidaya ganda? Ya-ya, hari itu, Muyu bahkan mengatakan bahwa dia ingin melakukan hal-hal memalukan dengan Kyaosue. Suai kecil mengangkat kaki kecilnya dan berkata, Jangan bicara omong kosong. Wajah Kyaosue memerah. Muyu cukup murah hati, ah, iya. Senior, apakah anda memiliki berkah untuk kami? Hadiah ucapan selamat atau apapun boleh saja. Aku sudah memberikan pahaku yang paling berharga padamu. Bukankah ini hadiah ucapan selamat? Helian Kong tertawa lalu menghela nafas. Saya melihat gadis ini masih muda dan memiliki kultivasi yang luar biasa. Dia sangat cocok dengan anda. Lumayan, lumayan. Ah, iya. Senang sekali menjadi muda. Aku mulai merindukan Xiaoliku. Saat itu, Xiaoli juga. Helian Kong mulai memuji Xiaoli yang disukainya tanpa henti. Dia anggun dan cantik seperti bunga. Dia berbicara selama satu jam penuh. Yang jelas, hal ini menjadi penyesalan di hati Helian Kong. Meskipun Muyu tidak terlalu tertarik dengan Xiaoli ini, dia tetap mendengarkan dengan sangat sopan. Aku mengaku pada Xiaoli delapan belas kali, tapi dia menolakku sembilan belas kali. Saat itu, aku tidak mengerti mengapa alkemis hebat seperti ku tidak bisa mendapatkan hati Xiaoli. Muyu berkedip. Tunggu senior, kamu mengaku delapan belas kali dan ditolak sembilan belas kali. Mengapa saya tidak tahu cara menghitungnya? Ah iya, hanya sekali saja, aku ditolak bahkan sebelum aku mulai mengaku. Apa kamu mengerti sekarang? Pada akhirnya, aku bertanya pada Xiaoli mengapa dia tidak menerimaku. Xiaoli berkata bahwa dia tidak menyukai laki-laki dan hanya menyukai wanita. Saat itu, saya merasa langit seperti runtuh, wajah Helian Kong dipenuhi kesedihan. Itu jelas kisah cinta yang sangat menyedihkan, tapi entah kenapa, Muyu hanya ingin tertawa. Namun, saat melihat ekspresi sedih Helian Kong, Muyu tidak tahan untuk tertawa terbahak-bahak. Dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, merasa seperti dia tercekik. Senior, setiap orang berhak menyukai siapapun yang mereka inginkan. Kita tidak bisa memaksa mereka. Anda harus mengatasinya. Menurutku seorang alkemis hebat seperti senior pasti memiliki banyak wanita yang naksir kamu. Selama Anda lebih memperhatikan, Anda akan dapat menemukannya. Muyu menghiburnya dengan serius. Huh, bukan berarti tidak ada orang yang naksir aku. Ada seorang gadis lembut dan baik hati yang menyukaiku sejak lama. Lihat? Aku benar, kan? Apa yang terjadi setelah itu? Gadis itu bernama Ruhua, tapi penampilannya benar-benar mengecewakan orang yang lewat. Jenggotnya bahkan lebih berbulu daripada bulu dadaku, Helian Kong menggelengkan kepalanya dengan sedih. Muyu tertawa terbahak-bahak. Dia merasa itu tidak sopan, jadi dia buru-buru terbatuk. Ia memijit pelipisnya, menghaluskan nafas yang tertawa-tawa di dalam hatinya barusan. Dia memegang tangan Kiaosue dengan erat dan menghela nafas dengan emosi. Untungnya, gadis yang kusuka lebih normal. Kiaosue memelototi Muyu, tapi tidak membantahnya. Tepat pada saat ini, cermin di pintu masuk istana Raja Iblis Laut kembali beriak. Gui piming keluar dengan ekspresi muram. Dia mengalihkan pandangannya dan mendarat di Muyu. Ah, tidak buruk. Saya pikir kamu tidak akan bisa keluar. Muyu tidak mundur sama sekali. Setan kecil ini sengaja merencanakan untuk membunuhnya, tetapi Muyu membalasnya beberapa kali. Sayangnya Muyu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkannya keluar tanpa cedera? Gui Yuzi membisikkan beberapa patah kata kepada Gui piming, ekspresinya tidak yakin. Setelah sekian lama, dia berkata kepada Helian Kong, Helian Kong, sekarang orang-orangmu memiliki segel reinkarnasi tumpahan langit dan orang-orangku memiliki nebula tumpahan langit. Kita hanya dapat mengambil langkah maju dan bernegosiasi dengan Ras Yao. Jika tidak, tak seorang pun akan bisa memasuki pagoda penyegel Yao. Helian Kong merenung sejenak. Oke, ayo kita cari Ras Yao sekarang dan klarifikasi masalah ini. Semua orang mulai bergerak menuju garis demarkasi. Muyu juga membawa Kiao Sue bersamanya. Sepanjang jalan, dia memberitahu Kiao Sue tentang situasi terkini di Pulau Iblis. Dia juga menjelaskan bahwa dia baru saja memasuki Istana Raja Iblis Laut. Muyu sengaja tetap di belakang dan berkata, Momong-momong, kamu tidak bisa mengakui hubunganmu dengan mereka di depan Ras Yao nanti. Jika tidak, orang-orang dari gerbang neraka akan memiliki peluang untuk menimbulkan masalah. Lakukan kamu mengerti, manusia dan Ras Yao di pulau ini sedang terhunus. Kiao Sue mengangguk. Kemudian pandangannya beralih dan dia bertanya, Apakah kamu baru saja mengatakan kamu menyukaiku? Muyu tertegun sejenak. Lalu dia tersenyum malu. Itu hanya kesalahan bicara. Jadi kamu tidak menyukaiku? Kiao Sue sedikit mengernyit. Tidak, tidak, kamu cantik sekali. Semua orang menyukaimu. Muyu buru-buru menjelaskan. Lalu dia berkata, Untuk menghindari masalah, aku akan memasang formasi di wajahmu. Setidaknya, jangan biarkan Long Sing Yun dan yang lainnya mengenalimu. Kiao Sue ragu-ragu sejenak sebelum dia setuju. Ujung jari Muyu menelusuri tanda formasi dan kemudian dengan lembut menyapukannya ke wajah Kiao Sue. Kulit Kiao Sue sangat halus sehingga bisa rusak jika ditiup. Dia sangat mengemaskan. Fitur wajahnya begitu indah hingga membuat hatinya sedikit bergetar. Dia belum pernah menyentuh wajah Kiao Sue sebelumnya. Muyu sangat senang. Bulu mata Kiao Sue sangat panjang, dan matanya yang besar dan berair tampak seperti lautan luas. Muyu bahkan bisa melihat bayangannya sendiri di mata Kiao Sue. Namun, Kiao Sue tiba-tiba berjingkat dan dengan lembut mencium bibir Muyu. Otak Muyu tiba-tiba mengalami hubungan pendek sesaat. Arus hangat mengalir dari bibirnya ke seluruh tubuhnya, membuat jantungnya berdetak tanpa sadar. Perasaan indah seperti itu tidak ada habisnya. Seolah-olah seratus bunga bermekaran di musim semi yang hangat, membuatnya linglung. Bolehkah melakukan hal seperti ini saat ini? Long Teng bergumam. Saat itulah Muyu kembali sadar. Dia kemudian tersenyum canggung. Itu, cuaca hari ini sangat bagus. Saya dianiaya oleh seorang gadis di hari yang baik. Reputasiku hancur begitu saja. Kakak Kiao Sue, aku juga ingin dicium. Aku juga ingin dicium. Suai kecil melompat ke bahu Muyu. Anak kecil, bermainlah di samping. Muyu meraih ekor little suai dan membuangnya. Kaulah yang mengatakan bahwa menyukai seseorang adalah kebebasan setiap orang. Oleh karena itu, menyukaiku atau tidak adalah kebebasanmu. Suka atau tidak menyukaimu juga merupakan kebebasanku. Kiao Sue sangat tenang. Dia tidak merasa canggung sama sekali. Dia kemudian menoleh dan berjalan ke depan. Ah, kakak Kiao Sue, kalau begitu aku juga punya kebebasan untuk menyukaimu. Suai kecil berlari kembali dan melompat ke pelukan Kiao Sue. Kemudian, ia mengusapkan kepalanya ke tubuh lembutnya. Kamu tidak punya kebebasan apapun. Momo kecil masih menunggumu di luar pulau. Longteng menyelah. Diam, suai kecil menggoyangkan pantatnya dua kali. 646 Jiwa ras manusia dan ras iblis sudah mulai bernegosiasi di perbatasan. Muyu dan Kiao Sue berdiri di belakang, sementara sejumlah besar jiwa menempati bagian depan. Tentu saja, Muyu bukanlah orang yang bernegosiasi di sini. Helian Kong dan yang lainnya akan bernegosiasi dengan Roh Yao. Melalui Roh, samar-samar mereka bisa melihat pergerakan Roh Yao. Pemimpin Roh Yao adalah Bos Lu. Dia adalah orang yang hidup, dan dikatakan bahwa dia lebih tua dari semua orang di pulau itu, jadi dia memiliki hak paling besar untuk berbicara. Kemarin kamu bilang ingin memikirkannya. Bagaimana pendapatmu sekarang? Bos Lu bertanya dengan suara rendah. Dui Yezi berkata, Baiklah, tapi aku khawatir kita harus menghitung ulang jumlah orang yang memasuki pagoda penyegel Yao. 13 dari kita akan masuk, dan hanya 7 dari kalian yang akan masuk. Mustahil, saat kalian dari gerbang neraka memasuki pagoda penyegel Yao, kalian mungkin akan menyerang kami. Gui Yeming itu tidak bisa masuk. Bos Lu menggelengkan kepalanya. Gui Yeming memiliki budidaya tertinggi di antara yang hidup. Begitu dia memasuki pagoda penyegel Yao, dia mungkin bisa memusnahkan Roh Yao dengan satu tamparan. Tentu saja, Bos Lu tidak mau mengalah. Inilah intinya. Siapa yang kami kirim adalah urusan kami. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa menunggu sampai kami mengambil kembali wilayah pagoda penyegel Yao. Gui Yezi mendengus. Meski itu yang dikatakannya, butuh waktu untuk merebut kembali wilayah pagoda penyegel Yao. Jika Roh Yao menolak untuk berkompromi, mereka harus berperang setiap hari. Ini akan memakan waktu puluhan tahun. Namun, Helian Kong berkata, saya pikir dia benar. Gui Yeming tidak bisa masuk. Helian Kong melirik Gui Yeming, lalu Muyu dan Kiaosue. Dia berkata, saya harus memastikan keselamatan Muyu. Helian Kong, jaga ucapanmu. Kami mewakili umat manusia. Jangan menyeret motif egois Anda ke dalam hal ini. Teriak Gui Yezi. Petui, jangan mencoba memberi label pada saya. Bukankah kalian orang-orang dari gerbang neraka mempunyai motif egois untuk memasuki pagoda penyegel Yao? Kalian orang-orang dari gerbang neraka selalu ingin membunuh Muyu. Jika Gui Yeming masuk, berapa lama Muyu bisa hidup? Helian Kong sama sekali tidak ceroboh. Gui Yezi ingin menggunakan keuntungan antara ras iblis dan ras manusia untuk menekan Helian Kong. Bagaimana Helian Kong bisa membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya? Gui Yezi sangat marah. Gui Yeming memasuki pagoda penyegel Yao secara alami bermanfaat bagi rencananya, tetapi Helian Kong tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagus. Ghost Nightming tidak akan masuk. Gui Yezi membuat konsesi. Dia tahu bahwa tidak ada artinya baginya untuk bertahan. Helian Kong akan terus mempertahankan poin ini. Tidak hanya Helian Kong, tetapi Bos Lu dari ras iblis juga tidak mau berkompromi. Kalau begitu, kami akan menyerahkan wilayah kami dalam tiga hari. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Kata Bos Lu. Negosiasinya sederhana. Mereka sudah mendiskusikan detailnya sehari sebelumnya. Itu pada dasarnya tentang menyerahkan wilayah mereka saat membuka pagoda penyegel Yao. Namun, negosiasi barusan telah menentukan jumlah orang yang bisa memasuki pagoda penyegel Yao. Tiga belas manusia bisa masuk, dan hanya dua belas orang dari gerbang neraka yang bisa masuk. Jika Gui Yeming tidak bisa pergi, mereka bisa membawa serta Kiao Sui. Meskipun Kiao Sui berada di pihak ras iblis, jika Muyu masuk sekarang, dia harus menghadapi ancaman orang-orang dari gerbang neraka. Itu bukan bahan tertawaan. Jika dia pergi dengan Kiao Sui, Muyu akan punya teman. Negosiasi tidak berlangsung lama. Semua orang kembali untuk mempersiapkan pagoda penyegel Yao. Gui Yezi melirik Muyu dengan dingin, lalu pergi bersama orang-orangnya. Jelas, jika Gui Yeming tidak bisa memasuki pagoda penyegel Yao, mereka harus mengubah rencana mereka. Muyu juga punya banyak pertanyaan untuk Helian Kong. Setelah kembali, Muyu menemukan tempat yang jauh dari orang-orang dari gerbang neraka. Lalu dia bertanya kepada Helian Kong, Senior, tahukah Anda apa itu pemindahan jiwa? Orang-orang dari gerbang neraka memasuki pagoda penyegel Yao untuk menemukan pemindahan jiwa. Helian Kong bertanya dengan heran, Pemindahan jiwa. Itulah harta paling berharga di gerbang neraka. Itu adalah harta karun yang berspesialisasi dalam menyerang jiwa. Dikatakan bahwa ia memiliki banyak kegunaan aneh lainnya, tapi saya belum pernah melihatnya. Itu aneh. Saya belum pernah mendengar orang-orang dari gerbang neraka kehilangan harta paling berharga mereka. Seperti apa harta paling berharga di gerbang neraka? Muyu sangat penasaran. Bagaimana mereka bisa kehilangan sesuatu yang sama pentingnya dengan harta mereka yang paling berharga? Akankah orang-orang dari gerbang neraka begitu ceroboh? Aku juga belum pernah melihatnya. Itu selalu berada di tangan penguasa gerbang neraka. Tapi itu tidak benar. Pemindahan jiwa tidak hilang selama pertempuran besar dengan ras Yao 5000 tahun yang lalu. Meskipun budidaya Gui Yezi sangat tinggi pada saat itu, pemindahan jiwa jelas tidak ada di tangannya. Benda ini tidak mungkin ada di pagoda penyegel Yao. Apa yang mereka cari di pagoda penyegel Yao? Helian Kong bertanya dengan bingung. Muyu juga tidak mengerti. Jika itu adalah harta karun sekte tersebut, maka dapat dijelaskan mengapa orang-orang di gerbang hantu berusaha keras untuk menemukannya. Namun, mengapa pagoda penyegel Yao membantu mereka menemukan jiwa yang pulang ke rumah? Mungkinkah pemindahan jiwa ada hubungannya dengan pagoda penyegel Yao? Karena Helian Kong tidak melihat pemindahan jiwa, maka Muyu tidak bisa bertanya mengapa. Ia melanjutkan, Senior, apa yang harus aku lakukan setelah memasuki pagoda penyegel Yao? Dan Anda setidaknya harus tahu sedikit tentang pagoda penyegel Yao, bukan? Pagoda penyegel Yao memiliki total 99 lantai. Saat itu, Guru Dawis Suan Jizi memberitahu saya bahwa setelah memasuki pagoda penyegel Yao, jika Anda ingin melepaskan Raja Yao Laut Yu Jiang, Anda perlu belajar cara mengendalikannya pagoda penyegel Yao. Pagoda penyegel Yao memiliki semangat pagoda. Jika Anda bisa mendapatkan persetujuan roh pagoda, Anda bisa mengendalikan pagoda penyegel Yao. Jadi, Anda perlu menemukan semangat pagoda, kata Helian Kong. Semangat pagoda, apakah itu akan berada di lantai terakhir? Mu Yu bertanya. Itu belum pasti. Roh pagoda bisa leluasa menjelajah setiap lantai. Kalau beruntung, mungkin bisa menemukannya di lantai satu. Kalau kurang beruntung, entahlah, kata Helian Kong. Penjelasan ini masih sangat kabur, tapi Mu Yu punya pertanyaan yang lebih penting. Senior, bolehkah aku membawakan alat jiwamu kali ini? Gui Ye Ming telah membawa lebih dari selusin orang dari gerbang neraka ke pulau itu, dan beberapa dari mereka berada dalam tahap integrasi tubuh. Tanpa perlindungan alat jiwa, Mu Yu akan kesulitan menghadapi Gui Ye Ming. Bahkan jika dia membunuh salah satu saudara kembar Gui Ye Ming, itu hanya karena keberuntungan. Jika dia dikepung dan dipukuli oleh beberapa orang Jepang di sudut pagoda penyegel Yao, itu bukanlah hal yang menyenangkan. Tentu saja bisa. Kali ini, alat jiwaku tidak digunakan untuk membuka pagoda penyegel Yao. Kamu bisa membawanya untuk melindungi dirimu sendiri. Oh iya, aku juga akan mencarikan alat jiwa untuk kekasih kecilmu. Helian Kong mengedipkan matanya dengan penuh pertimbangan. Terima kasih, Senior. Mu Yu tersenyum. Helian Kong sangat bijaksana. Kali ini, Mu Yu akan membawa alat jiwa Helian Kong. Dengan cara ini, dia akan memiliki lapisan perlindungan ekstra ketika berhadapan dengan orang-orang dari gerbang neraka. Bahkan jika dia menghadapi pertarungan kelompok dengan orang Jepang, Mu Yu tidak akan takut. Helian Kong menjelaskan kepadanya banyak kesimpulan yang dia dapatkan setelah mempelajari pagoda penyegel Yao selama 5000 tahun terakhir, termasuk fakta bahwa setiap lantai pagoda penyegel Yao terdiri dari pemandangan yang berbeda. Helian Kong memberitahu Mu Yu dengan pasti bahwa pagoda penyegel Yao dipenuhi dengan formasi aneh, tetapi Helian Kong tidak begitu jelas tentang formasi spesifik mana yang ada. Aku sebenarnya tidak terlalu mengenal pagoda penyegel Yao karena aku belum pernah memasukinya sebelumnya. Namun, Gui Siming sepertinya pernah memasukinya sekali ketika dia masih hidup. Dia memahami situasi di dalamnya. Bagaimana kalau aku memikirkan sebuah cara bertanya padanya? Kata Helian Kong. Lupakan saja, Gui Siming tidak akan begitu baik. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Itu benar, Helian Kong mengetahui karakter Gui Siming, jadi dia menyerah pada ide ini. Pada akhirnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Mu Yu, Anda harus membantu kami menghilangkan batasan tempat ini. Anggap saja itu membantu kita melarikan diri. Apakah itu baik-baik saja? Mu Yu menganggup dengan serius. Mereka telah terperangkap di sebuah pulau selama 5000 tahun tanpa kebebasan apapun. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa, dan mereka tidak dapat melihat satu orang pun yang hidup. Area di mana mereka bisa bergerak terbatas. Agar area pergerakan mereka tidak berkurang, mereka hanya bisa bertarung tanpa henti dengan rasyao. Sangat sedikit orang yang bisa memahami kesepian seperti ini. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, Mu Yu dan Kiao Sue telah menyelesaikan persiapan mereka untuk memasuki pagoda penyegelyao. Garis pemisah juga mulai dipindahkan ke sisi rasyao. Ini karena garis pemisah telah ditentukan oleh kekuatan jiwa manusia dan rasyao. Itu hanya bisa dipindahkan sendiri jika kedua belah pihak menyetujuinya. Selama proses perpindahan, rasyao terus mengawasi mereka. Bagaimanapun, mereka telah memenangkan wilayah ini sejak awal. Sekarang, mereka hanya mundur sementara demi Raja Laut Yao. Untuk memastikan bahwa garis pemisah akan dipindahkan kembali ke posisi semula setelah mereka meninggalkan pagoda penyegelyao, rasyao bahkan telah mencatat jaraknya. Pagoda penyegelyao hanya bisa dilihat pada malam hari. Itu tidak bisa dilihat pada siang hari. Karena itu, semua orang menunggu hingga malam ketiga sebelum mereka semua berkumpul di pagoda penyegelyao. Kiaosue mengikuti di belakang Muyu. Helian Kong bersikeras agar dia masuk, dan Gui Yezi tidak mengatakan apa-apa. Kiaosue juga tidak mengungkapkan identitasnya di depan rasyao untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tujuh anggota rasyao memasuki pagoda penyegelyao. Di antara mereka, tidak banyak yang bisa masuk, termasuk Long Sing Yun, Long Ye Li, Ewen Mao, Bos Lu, Dragon Cup Bersaudara, dan Dragon Turtle. Pagoda penyegelyao ini jauh lebih megah daripada pagoda elang pasir indah yang pernah mereka lihat di kota kerajaan elang pasir. Ia juga memiliki aura misterius dan mendalam. Itu adalah harta ajaib guru Suan Jizi yang tercerahkan ketika dia masih hidup, dan kekuatan yang dikandungnya cukup kuat. Pola yang diukir pada pagoda itu sangat rumit, dan berbagai macam prasasti diukir di atasnya. Seluruh pagoda memancarkan lampu hijau. Kekuatan domen informasi, semua hukum kembali ke asal, mengalir di sekitarnya. Itu sangat misterius. Ingat apa yang aku peringatkan padamu. Kamu tidak perlu mengganggu apapun. Kamu hanya perlu mengawasi dari samping. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, kamu bisa membantu. Gui Yezi tiba-tiba berkata kepada Gui Siming dengan sungguh-sungguh sebelum diakhiri. Kalimat yang muncul entah dari mana ini membuat Muyu merasa aneh. Apakah ada sesuatu yang tidak dapat diganggu oleh orang-orang di gerbang neraka? Awalnya, Muyu ingin mendengarkan lebih banyak, tapi Gui Siming sepertinya sudah tahu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Muyu tidak tahu apa-apa lagi, tapi dia semakin penasaran tentang tujuan orang-orang gerbang neraka memasuki pagoda penyegel Yao. Mereka mencari jiwa kembali ke hati, dan mereka tidak membiarkan Gui Siming ikut campur. Apa yang bisa mereka temukan hanya dengan melihat dari samping. Kalian berdua pergi ke pagoda penyegel Yao bersama-sama, kata Helian Kong. Muyu dan Gui Siming berjalan keluar bersama, dan berdiri di depan pintu lantai pertama pagoda penyegel Yao. Pintunya dilapisi emas dengan warna merah terang, dan sangat megah. Saat mereka mendekat, mereka menemukan bahwa seluruh pagoda memancarkan aura yang sangat luas. Tidak diragukan lagi itu adalah harta karun kuno. Segel reinkarnasi tumpahan langit dan nebula tumpahan langit muncul di tangan mereka, dan segel reinkarnasi tumpahan langit secara otomatis melayang menuju nebula tumpahan langit. Pusat nebula tumpahan langit seperti pusaran air, mengalir perlahan. Kemudian, pusaran air itu berangsur-angsur berubah menjadi seberkas cahaya, menyatu dengan gua di tengah gunung tempat segel reinkarnasi tumpahan langit berada. Kemudian, segel reinkarnasi tumpahan langit bergetar sedikit, dan secara otomatis terbang menuju pintu pagoda penyegel Yao. Cahaya menyilaukan melintas, dan segel reinkarnasi tumpahan langit menghilang dari pintu pagoda penyegel Yao. Kemudian, pintu pagoda penyegel Yao perlahan terbuka, menampakkan dunia putih luas di dalamnya. Mu Yu sedikit mengernyit, karena segel reinkarnasi tumpahan langit telah menghilang setelah membuka pagoda penyegel Yao. Dia berharap untuk menyimpan benda ini. Gui Siming, sebaliknya, tidak terkejut sama sekali. Dia hanya mendengus sedikit, dan memimpin untuk memasuki pagoda penyegel Yao. Anggota pagoda penyegel Yao yang tersisa juga tidak mau ketinggalan, dan mereka semua bergegas masuk. Mu Yu dan Kiaosue berjalan bersama, dan juga melangkah ke pagoda penyegel Yao. Jiwa-jiwa yang tersisa telah berjaga di luar, dan mereka tidak bisa memasuki pagoda penyegel Yao. Setelah memasuki pagoda penyegel Yao, Mu Yu merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Rune formasi di sekitarnya melintas dari waktu ke waktu, dan kabut putih yang dia lihat sebelumnya telah menghilang. Seolah-olah dia telah melangkah ke dalam tirai air. Saat matanya menyesuaikan dengan cahaya, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia sepertinya telah sampai di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Anggota gerbang neraka di sekitarnya sepertinya telah menghilang. Bahkan Kiaosue, yang jelas-jelas berdiri di belakangnya, telah menghilang tanpa jejak. Pagoda penyegel Yao tampaknya telah membubarkan semua orang, dan Mu Yu tidak tahu di mana dia berada. Jika ini adalah pagoda, penjelasannya akan sangat berbeda. Sebenarnya, tempat ini lebih seperti formasi ilusi yang independen. Namun, karena formasi ilusi domain formasi, Mu Yu tidak dapat secara langsung menghancurkan formasi ini, yang membuatnya merasa sedikit menyesal. Karena setiap level adalah formasi ilusi, bukankah itu berarti ada 99 formasi ilusi di sini? Kemana kita harus pergi? Panglima kecil bertanya. Mu Yu memandangi gunung di bawah kakinya, dan kemudian melihat pemandangan di kejauhan. Ia bisa langsung terbang di udara, sehingga ia terbang ke kaki gunung. Namun, ketika Mu Yu melewati lapisan awan dan tiba di kaki gunung, pemandangan di depannya membuat pupil matanya mengecil. Mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Ada para penggarap, pagoda penyegel Yao, dan mayat Yumon. Asap tebal mengepul, dan air sungai melonjak. Daun pohonnya berwarna merah aneh, dan tanahnya retak. Ada jurang di mana-mana, dan segala jenis harta sihir dan pedang besi dipilin menjadi satu. Mayat-mayat itu masih berlumuran darah, dan sisa kehangatan masih ada. Seolah-olah pertempuran tragis baru saja terjadi 15 menit yang lalu. Mu Yu mendarat di tanah, dan melihat segala sesuatu di depannya dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Master Dawis Suan Jizi membentuk formasi ilusi yang begitu menakutkan. Apakah dia mencoba memperingatkan generasi mendatang tentang sesuatu? Tapi pada saat itu, Mu Yu mencium bau busuk yang memuatkan namun familiar. Dia mengikuti baunya dan tiba-tiba melihat genangan air mayat berwarna kuning. Apakah ini air mayat mata air kuning? 647 Sejauh mata memandang, air jenazah terlihat di seluruh pegunungan, sungai, dan dataran. Tidak hanya berwarna kuning, tetapi ada juga cairan berwarna hijau dan biru. Ini sangat aneh. Apa arti perang ini? Mu Yu dengan hati-hati menelusuri mayat-mayat yang baru saja mati, memperhatikan dengan cermat keadaan kematian manusia. Dia berpikir bahwa perang ini seharusnya terjadi antara manusia dan iblis melawan Yumon, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia terkejut menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dia memeriksa luka pada para penggarap, lalu luka pada iblis dan Yumon. Ia menyadari bahwa luka di mayat tersebut bukan disebabkan oleh manusia, iblis, atau Yumon. Sebaliknya, tercium bau korosif. Itu sangat mirip dengan kekuatan korosif pada tubuh Akatsuki ketika Mu Yu bertarung dengan Akatsuki di lembah pemakaman masal. Ini bukanlah perang antara tiga ras di dunia budidaya, tetapi perang antara tiga ras melawan ras misterius lainnya. Sejak kapan Yumon bekerja sama dengan manusia dan iblis? Apakah perang ini nyata atau tidak? Bukankah manusia paling membenci Yumon? Mungkinkah hal ini tidak terjadi di masa lalu? Mu Yu kaget. Pemandangan di sini telah membalikkan imajinasinya. Eksistensi macam apa Akatsuki itu? Tiba-tiba, suara pertarungan sengit datang dari jauh, menyebabkan tanah bergetar hebat. Mu Yu melihat ke arah suara itu dengan heran, hanya untuk menemukan pegunungan di kejauhan. Cahaya pedang meluap ke segala arah, dan cahaya harta sihir bersinar dengan cahaya tak terbatas, disertai dengan raungan kemarahan. Suara ini sangat familiar sehingga Mu Yu sedikit mengernyit. Ini adalah suara Raja Iblis Keraputi. Mu Yu mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan terbang menuju gunung di depannya. Setelah melewati pegunungan, Mu Yu akhirnya melihat pusat medan perang. Tubuh Raja Iblis Keraputi tingginya beberapa ribu kaki. Dia telah sepenuhnya kembali ke bentuk aslinya. Otot-otot di tubuhnya kuat dan berotot, seolah mengandung kekuatan yang tiada habisnya. Bulu putih di tubuhnya dengan bangga berkibar tertiup angin. Dia nakal dan sulit diatur, memancarkan aura dominasi. Dengan raungan amarah, Guntur bergemuruh dan bahkan awan di langit pun hancur. Raja Iblis Keraputi melancarkan pukulan. Dengan satu pukulan, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Udara sepertinya telah terkoyak. Gunung di depannya juga hancur menjadi debu. Sebuah kawa besar sedalam ratusan meter muncul di tanah. Dan dia menghadapi tujuh monster bertanduk bersayap daging. Ketujuh monster bertanduk bersayap daging ini memiliki warna berbeda di tubuhnya. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, ada berbagai macam warna. Aura mereka jutaan kali lebih kuat daripada saat Muyu pertama kali bertemu Akatsuki. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Monster bertanduk bersayap daging di depannya berukuran sangat besar. Ukurannya hampir sama dengan Raja Iblis Keraputi. Tanduk di dada mereka sangat kuat, dan sayap di punggung mereka sangat tajam. Berbagai warna air mayat di tubuh mereka meraung dan berubah menjadi serangan paling sengit yang meledak ke arah Raja Iblis Keraputi. Serangan balik Raja Iblis Keraputi sederhana dan kasar. Dengan sebuah pukulan, itu menghancurkan segalanya. Bahkan matahari di langit pun tertutup. Pukulan itu menekan udara hingga batasnya dan tiba-tiba meledak. Itu langsung meledak ke monster bertanduk bersayap daging merah dan langsung menembusnya. Kamu berani datang ke duniaku. Aku bosnya di sini. Cahaya putih di tangan Raja Iblis Keraputi menyala lagi. Angin kencang dari pukulan itu meluncur dan langsung menghancurkan seluruh monster bertanduk bersayap daging itu. Sosoknya dengan gesit melintas dan menghindari serangan monster bertanduk bersayap daging berwarna hijau lainnya. Tangan besarnya kembali meraih dan langsung meraih sayap monster bertanduk bersayap daging hijau itu. Lalu, dia merobeknya menjadi dua. Darah hijau berceceran di mana-mana. Semakin banyak Raja Iblis Keraputi bertarung, dia menjadi semakin gagah berani. Dia tidak dirugikan meskipun dia menghadapi tujuh monster bertanduk bersayap daging sendirian. Auranya berdampak keras pada lingkungan sekitar. Dalam sekejap, monster bertanduk bersayap daging yang awalnya arogan dan jelek semuanya dicabik-cabik oleh Raja Iblis Keraputi. F. Cek, monyet berbulu tua di puncaknya sebenarnya sangat menakutkan. Muyu menelan ludahnya. Dia memikirkan tentang bagaimana dia menunjuk ke hidung Raja Iblis Keraputi dan mengumpat. Dia beruntung Raja Iblis Keraputi tidak menamparnya sampai mati. Di depan Raja Iblis Keraputi saat ini, Muyu merasa dirinya terlalu kecil. Muyu melihat sekeliling. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini pasti lapisan surga kedua. Dia tidak pernah mengerti bagaimana lapisan langit kedua dihancurkan. Dengan keberadaan mengerikan seperti Raja Iblis Keraputi, siapa yang memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan tiga ras di lapisan langit kedua, hanya menyisakan monster saja. Keraputi, kamu seharusnya tidak membunuh mereka. Kamu telah menyebabkan masalah besar bagi kami. Desahan panjang datang dari jauh dan bergema di langit. Kemudian sesosok muncul di depan Raja Iblis Keraputi. Orang ini berpakaian biru dan tampak tenang. Dia sepertinya baru berusia dua puluhan, tapi aura yang terkandung di tubuhnya seperti gunung. Meskipun dia sangat kecil di depan Raja Iblis Keraputi, dalam pandangan Muyu, dia tidak lebih lemah dari Raja Iblis Keraputi. Awan kabur melayang di sekitar orang berpakaian biru. Awan ini tampak ilusi, seolah-olah akan menghilang saat angin bertiup, tapi itu membuat Muyu merasakan keakraban. Itu hantunya. Hantu bodoh itu. Siaosuai tiba-tiba menunjuk ke arah awan pria berpakaian biru itu dan berkata, Awan ini adalah hantunya. Muyu terkejut. Ketika dia berada di lapisan surga kedua, untuk mendapatkan rumput meterwar, dia ditanamkan ingatan palsu oleh hantu, yang membuatnya merasa sangat bingung. Dia tidak tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Pada akhirnya, keberadaan suai kecillah yang menjernihkan ingatan Muyu. Raja Iblis Keraputi menatap dengan matanya yang besar dan berkata dengan suara yang dalam, Pantom King Yu, kamu tidak melawan, tapi apakah kamu tidak mengizinkan kami untuk melawan? Hantu King Yu. Orang berpakaian biru ini adalah Pantom King Yu. Kami adalah pelindung dunia ini, bukan partisipan. Anda harus memahami hal ini. Suara Pantom King Yu sangat tenang, tapi dipenuhi ketidakberdayaan. Kamu, Jian Ying, Chen Feng dan yang lainnya adalah pelindung, tapi aku bukan. Jika klan bulan ingin kita bertindak sesuai dengan persyaratan mereka, aku, Kratua, akan menjadi orang pertama yang menolak. Raja Iblis Keraputi berkata dengan marah. Pantom King Yu melirik ke tanah terpencil dan menggelengkan kepalanya, kamu belum siap bertarung melawan klan bulan. Kamu sudah kalah. Bahkan jika aku kalah, aku tidak ingin hidup dengan penghinaan ini. Aura tegas Raja Iblis Keraputi terungkap sepenuhnya. Hantu King Yu terdiam. Setelah sekian lama, dia berbicara lagi, saya harus menyegel Anda untuk melindungi Anda dan tidak membiarkan mereka menemukan Anda. Ekspresi Raja Iblis Keraputi sedikit berubah, dan dia berteriak dengan marah, aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Kami abadi, dan tidak ada yang bisa dirugikan. Demi dunia ini, demi kelangsungan ras kita, kita harus hidup. Adapun mereka menemukan masalah dengan Anda, Jian Ying, Chen Feng, dan saya dapat melindungi Anda. Segel itu akan menghilangkan auramu. Proses ini sangat menyakitkan, tetapi Anda harus menanggung akibat dari apa yang telah Anda lakukan. Saya hanya berharap Anda bisa hidup. Segel adalah cara terbaik untuk melindungi Anda. Hantu King Yu menghela nafas berat. Kau ingin menyegelku? Saya tidak akan menunggu kematian. Aura Raja Iblis Keraputi menjadi ganas lagi. Kamu sudah terluka parah. Kamu bukan tandinganku. Segel tersebut dapat membantu Anda lolos dari bencana ini. Di masa depan, ketika Anda melepaskan diri dari segel, klan bulan tidak akan menemukan masalah dengan Anda. Roh hantu di samping Hantu King Yu tiba-tiba melayang keluar, berubah menjadi awan yang menutupi langit dan menyelimuti Raja Iblis Keraputi. Raja Iblis Keraputi dengan marah mengepalkan tinjunya, tapi tinjunya terserap seluruhnya seolah-olah mengenai kapas. Rune kuat keluar dari tangan Pantong Rain dari waktu ke waktu, membungkus Raja Iblis Keraputi. Raja Iblis Keraputi berjuang sekuat tenaga, tetapi awan di sekitarnya seperti lem, membatasi pergerakan Raja Iblis Keraputi. Segera, tubuh besar Raja Iblis Keraputi mulai menyusut. Pada akhirnya, ukurannya menjadi sama dengan Pantong Rain, memperlihatkan bentuk manusianya. Pantong King Yu, apakah kamu berencana untuk menyegel kami sepuluh Raja Iblis? Aura Raja Iblis Keraputi secara bertahap ditutupi oleh Rune Formasi, yang membentuk sangkar yang menjebak Raja Iblis Keraputi di dalamnya. Pantong King Yu tidak menjawab Raja Iblis Keraputi. Pantong King Yu, ingat ini. Saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Raja Iblis Keraputi tiba-tiba membuka mulutnya, dan Neidan Putih terbang keluar dari mulutnya, lalu menghilang ke dalam kehampaan. Pantong King Yu tidak menghentikannya. Dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian menghilang bersama Raja Iblis Keraputi. Setelah mereka pergi, langit tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan langit seolah terkoyak. Kemudian, aura mengerikan menyapu seluruh daratan. Hancurkan tiga ras di langit lapisan kedua. Suaranya sedingin es, begitu dingin hingga menembus tulang, membuat orang gemetar ketakutan. Muyu menyaksikan semua ini dari kejauhan. Dia mendengar tentang klan bulan yang asing, tapi dia tidak tahu keberadaan seperti apa mereka. Bahkan Pantong King Yu sangat takut pada mereka. Kehancuran langit lapisan kedua sepertinya tidak dapat dipisahkan dari pembunuhan tujuh monster bertanduk bersayap daging yang dilakukan Raja Iblis Keraputi. Siapa Akatsuki yang dia temui saat itu? Dunia penggarap tidak pernah sesederhana itu. Semuanya adalah sangkar, dan klan iblis ingin melepaskan diri darinya, tetapi mereka tidak siap. Perlawanan Raja Iblis Keraputi menyebabkan kehancuran ras langit lapis kedua, jadi langit lapis ketiga tidak bisa mengulangi kesalahan Raja Iblis Keraputi. Sesosok perubahan muncul di samping Muyu. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandangi cahaya di langit, dan mendesah pelan. Senior Swan Jizi, keberadaan macam apa klan bulan itu? Muyu bertanya. Tapi Swan Jizi tidak menjawab Muyu. Dia sepertinya tidak menyadari keberadaan Muyu sama sekali. Setelah beberapa saat, sebuah rune formasi muncul di tangan Swan Jizi. Rune itu melintas, dan dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang. Apakah itu susunan teleportasi? Seru Muyu. Arai teleportasi dari ribuan tahun yang lalu sebenarnya telah dibuat dengan santai oleh Swan Jizi. Dia mengambil Swan Jizi dan menghilang dari lapisan surga kedua. Dia pergi ke surga lapisan ketiga. Suai kecil, yang berada di bahu Muyu, terus menatap cahaya di langit yang jauh. Matanya menunjukkan ekspresi jijik. Aku mendengar lelaki tua berjanggut putih itu berbicara tentang klan bulan, kata Suai kecil. Mereka adalah ras yang kuat dan kuno, cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia. Dia sendiri tidak dapat menghentikan mereka. Hati Muyu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mengapa monster bertanduk bersayap daging Akatsuki datang ke surga lapisan ketiga kali ini? 648. Pertarungan antara Raja Iblis Keraputi dan monster bertanduk bersayap daging sangat mengejutkan Muyu yang menyaksikan pertempuran tersebut. Meskipun Muyu tahu bahwa itu semua hanyalah ilusi, itu masih tampak nyata. Sikap Raja Iblis Keraputi yang memandang rendah dunia telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada dirinya. Saat Raja Iblis Keraputi terbebas, satu pukulan darinya sudah cukup untuk menghancurkan puncak gunung, apalagi saat ia berada di puncaknya. Pantas saja Raja Iblis Keraputi menjadi begitu serius saat mendengar Muyu berbicara tentang Akatsuki. Dia pergi tanpa mempedulikan apapun dan bahkan tidak memberikan penjelasan. Sekarang, nampaknya Raja Iblis Keraputi juga memahami konsekuensi keberadaan Akatsuki di surga ketiga. Muyu melihat sekeliling medan perang. Seluruh dunia terhenti setelah guru Dawis Suan Jizi pergi. Kemudian, perlahan mulai mengalir mundur. Waktu sepertinya telah kembali ke saat tiga ras surga kedua bergabung untuk membunuh klan Bulan. Untuk pertama kalinya, klan Manusia, klan Iblis, dan Yumon berdiri di depan yang sama. Mereka bertarung sekuat tenaga melawan monster bertanduk bersayap daging. Monster bertanduk bersayap daging cukup kuat. Dari waktu ke waktu, penggarap dan Iblis akan tertusuk oleh tanduk monster bertanduk bersayap daging dan dipotong menjadi dua oleh sayap tajam mereka. Setelah monster bertanduk bersayap daging dibunuh, mereka tidak meninggalkan satupun mayat. Sebaliknya, mereka berubah menjadi genangan air mayat dengan warna berbeda, mengeluarkan bau busuk yang memuakan. Pertempuran itu sangat tragis. Pada akhirnya, Raja Iblis Keraputi memimpin tiga balapan untuk mengalahkan monster bertanduk bersayap daging. Namun, kemenangan Raja Iblis Keraputi hanya bersifat sementara karena ada eksistensi yang lebih kuat di Cakrawala tanpa batas. Meskipun Muyu tidak melihat apa yang terjadi setelahnya, dia bisa membayangkan bagaimana keberadaan kuat itu memusnahkan tiga ras di surga kedua, menghancurkan peradaban mereka sepenuhnya. Muyu diam-diam menyaksikan pertempuran dari samping dari awal hingga akhir. Dia merasakan akibat dari pertempuran itu dengan berat hati dan banyak pertanyaan di benaknya. Kehancuran langit lapisan kedua disebabkan oleh keinginan Raja Iblis Keraputi untuk memberontak melawan Klan Bulan yang kuat. Namun, mengapa Raja Iblis Keraputi ingin memberontak melawan Klan Bulan? Apa yang dilakukan Klan Bulan terhadap Raja Iblis Keraputi? Muyu tidak tahu. Segalanya terasa sangat membingungkan. Kemudian, Muyu menyadari bahwa dia harus mencari roh menara. Dia dengan hati-hati menganalisis susunan ilusi. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan susunan ilusi di sini, dia masih menemukan jalan keluar. Pintu keluarnya adalah sinar cahaya menakutkan yang muncul di langit luas. Sinar cahaya yang menakutkan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Setiap inci jaraknya yang semakin dekat sepertinya menandakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Seolah-olah di saat berikutnya, dia akan hancur, jiwanya tercerai berai, dan jiwa serta raganya hancur. Muyu tahu itu hanya ilusi. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan akhirnya melangkah ke cahaya di langit. Dia merasa seperti baru saja melompat ke air, dan udara menjadi lengket. Kemudian, dia kembali ke Medan Perang. Medan Perang di sini bukan lagi surga lapisan kedua, tetapi hutan gurun yang pernah dikunjungi Muyu sebelumnya. Raja Iblis Elang Pasir berdiri di atas Elang Hantu, memimpin klan iblisnya untuk menghadapi manusia yang membudidayakan diri. Pasir kuning berkibar lembut, terus berputar dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Dan orang yang menghadapi Raja Iblis Elang Pasir adalah Pendeta Suan Jisi. Kamu seharusnya tidak membantu Raja Iblis keraputi. Keputusan klan iblismu juga telah membahayakan langit lapisan ketiga. Ekspresi Pendeta Suan Jisi serius, tetapi matanya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Raja Iblis Elang Pasir diam-diam memandang Pendeta Suan Jisi. Auranya stabil, tapi membawa semacam kebebasan. Seolah-olah dia adalah seekor elang pasir yang hendak melepaskan diri dari sangkarnya melawan langit yang luas. Dia tidak akan ragu meski senja berlumuran darah. Perlawanan adalah keputusan bersama dari sepuluh Raja Iblis. Demi kebebasan dan kebenaran, kami akan mati tanpa penyesalan. Tubuh Raja Iblis Elang Pasir itu seperti lembing. Auranya membumbung ke langit, seolah ingin bersaing dengan surga. Kebebasan dan kebenaran yang kamu inginkan akan mengganggu tatanan dunia. Itu juga akan mendorong langit lapis ketiga ke dalam kutukan abadi. Pendeta Suan Jisi meninggikan suaranya. Saat itu juga, seolah-olah dia telah menjadi juru bicara seluruh dunia, begitu tegas dan menakjubkan. Jika kalian manusia bersama kami, kami akan bernegosiasi dengan Yumon. Masih ada harapan untuk perlawanan, kata Raja Iblis Elang Pasir dengan kesal. Tiga ras di langit lapisan kedua telah dimusnahkan karena aliansi mereka. Bukankah kita sudah belajar? Pendeta Suan Jisi membalas dengan tegas. Sambaran petir ungu sekali lagi melesat melintasi kubah biru surga yang luas. Itu sangat arogan, seolah-olah mengumumkan akhir dunia. Kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar itu jauh lebih besar daripada kekuatan Pendeta Suan Jisi dan Raja Iblis Elang Pasir. Keduanya menatap ke langit pada saat bersamaan. Tapi cahaya pedang melintas, seolah-olah telah melintasi ruang waktu tanpa batas. Itu membawa aura yang mendominasi. Puluhan ribu kaki pedangki muncul dari tanah. Pedangki yang tak terbatas dan kuat langsung menutupi seluruh cahaya ungu. Pendeta Suan Jisi dan Raja Iblis Elang Pasir saling pandang. Sosok mereka bangkit dari tanah, menghilang ke dalam pedangki setinggi puluhan ribu kaki. Pedangki itu begitu familiar sehingga menyebabkan tubuh Mu Yu gemetar. Jubah putihnya berkibar tertiup angin dan dia sepertinya telah melampaui dunia fana. Auranya yang lembut dan halus dapat diandalkan seperti gunung. Seolah-olah selama orang ini ada, tidak akan ada lagi bahaya di dunia. Saat itu, Jian Ying Chen Feng masih muda, namun tatapannya begitu dalam. Seolah-olah dia bisa melihat menembus hati orang-orang dan melihat perubahan-perubahan dunia. Menguasai, Mu Yu diam-diam menatap Jian Ying Chen Feng, hatinya dipenuhi kerinduan. Jian Ying Chen dulunya adalah seorang jenius yang tiada taranya, tapi sekarang, dia telah jatuh ke dalam perangkap istana lapisan ketiga. Keberadaannya tidak diketahui. Jian Ying Chen Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang Pendeta Suan Jizi dan Raja Iblis Elang Pasir. Ekspresinya sangat tenang, tidak ada kemarahan atau kemarahan. Hanya ekspresi rumit yang tercampur dalam ketidakpeduliannya. Salam, Tuanku. Pendeta Suan Jizi membungkuh hormat. Raja Iblis Elang Pasir tidak bergerak. Dia hanya menatap Jian Ying Chen Feng. Jian Ying Chen Feng, saya selalu mengira Anda hanyalah seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan. Saya tidak menyangka Anda telah menyembunyikan diri Anda begitu dalam. Bahkan aku tidak tahu orang seperti apa kamu ini. Jian Ying Chen Feng tersenyum tipis. Dia melihat cahaya ungu di kejauhan. Bukan hanya kamu. Aku khawatir umat manusia pun tidak tahu orang seperti apa aku ini. Sejujurnya, terkadang aku malah mempertanyakan diriku sendiri. Siapa aku? Tuanku, Anda pasti bercanda. Anda hanya tidak ingin terbebani dengan nama dunia. Ekspresi Pendeta Suan Jizi dipenuhi dengan rasa hormat. Jian Ying Chen Feng menggelengkan kepalanya. Awalnya aku tidak ingin mengganggu dunia ini, tapi aku juga tidak ingin melihatnya hancur. Raja Iblis Elang Pasir, kamu juga orang dengan kehidupan abadi. Anda harus terus hidup. Anda tidak bisa mati di tangan klan bulan. Satu-satunya hal yang dapat membantu Anda lolos dari kematian adalah segel. Ekspresi Raja Iblis Elang Pasir tidak berubah. Dia sepertinya sudah menduga hasil ini. Di mana kamu ingin menyegelku? Ketempat di mana tidak ada yang bisa menemukanmu. Jian Ying Chen Feng dengan santai melambaikan tangannya. Pedangki yang kuat mengalir di udara, berubah menjadi rune yang langsung menyelimuti Raja Iblis Elang Pasir. Raja Iblis Elang Pasir ingin melawan, tetapi auranya benar-benar menekannya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan. Kamu jelas sangat kuat. Kenapa kamu tidak melawan klan bulan? Raja Iblis Elang Pasir meraung dengan marah. Saya hanya seorang pengembara yang lewat di dunia ini. Saya melihat dunia ini terus bergerak maju. Saya dapat mencegah kejahatan menyerang Cakrawala ketiga. Sudah cukup. Jian Ying Chen Feng menghela nafas. Matanya seperti bintang yang cemerlang. Dia berdiri di ujung dunia, membiasakan diri dengan hukum dunia. Muyu perlahan berjalan ke sisi tuannya. Aura, aku menguasai dunia, membuat Muyu ingin memujanya. Menguasai, Muyu ingin menyentuhnya, tapi tangannya melewati sosok itu. Jian Ying Chen Feng melindungi dunia, tapi dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, Muyu masih belum mengerti. Tuannya jelas memiliki kemampuan untuk menguasai dunia. Dia bisa dengan mudah menyegel Raja Iblis. Lima Demon Master Yumeng sama sekali bukan tandingannya. Mengapa dia mengorbankan dirinya untuk mendirikan penjara pengurungan abadi? Jika dia ingin menghancurkan Yumon, itu sudah lebih dari cukup. Mengapa dia pada akhirnya percaya pada Istana Cakrawala ketiga? Apa sebenarnya yang terjadi selama ini? Muyu semakin merasa bahwa masalah di pegunungan Muyu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jian Ying Chen Feng membalik tangannya, dan segel emas aneh muncul di udara. Itu adalah segel reinkarnasi surgawi. Tuanku, ini adalah Xuan Jizi yang sempurna sangat terkejut. Ini benda yang sangat berbahaya. Berbahaya dan kuat. Ambil ini dan segel Raja Iblis Laut. Ingat, jangan bunuh Raja Iblis Laut. Raja Iblis harus lahir di masa depan. Jian Ying Chen Feng menyerahkan segel reinkarnasi surgawi kepada Xuan Jizi yang disempurnakan. Raja Iblis harus dilahirkan. Xuan Jizi yang sempurna diam-diam menggumamkan kalimat ini. Dia mengambil segel reinkarnasi surgawi dan berbalik untuk pergi. Namun, dia berhenti dan berkata, Tuanku, kultifasi Anda menantang surga, dan Anda telah melakukan begitu banyak hal untuk umat manusia. Mengapa Anda tidak mau berdiri dan mengakui semua ini? Mengapa Anda memilih untuk berpura-pura mati? Saat itu, makhluk siluet mengirimkan begitu banyak pembunuh untuk membunuhmu. Anda bisa saja menghancurkan siluet being, bukan? Saya tidak ingin ikut serta dalam perselisihan dunia ini. Banyak hal yang tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Ayo! Mata Jian Ying Chen Feng menunjukkan sedikit kesepian. Pedang di tangannya terbelah menjadi sembilan, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi sosok Xiao Suai. Xiao Suai melompat ke bahunya dan memicinkan matanya dengan puas. Mata Muyu membelalak. Dia menoleh untuk melihat Xiao Suai di bahunya dan menemukan bahwa Xiao Suai juga sedang melihat dirinya yang lain dengan bingung. Roh pedang, kami telah mengganggu dunia ini. Apakah menurutmu kami melakukan hal yang benar? Jian Ying Chen Feng membelai rambut putih roh pedang dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Aku tidak tahu. Lagi pula, makanan di dunia ini sangat lesat. Aku sangat suka memakannya, kata roh pedang di tangan Jian Ying Chen Feng tanpa perasaan. Ya, begitu kita terlibat, akan sangat sulit untuk berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Jian Ying Chen Feng berangsur-angsur menghilang bersama Raja Iblis Elang Pasir yang tersegel. Xiao Suai, yang berada di bahu Muyu, mengedipkan matanya dan melihat dirinya pergi. Dia mengibaskan ekornya dan berkata, mengapa saya tidak dapat mengingat hal-hal ini? Jadi namaku adalah Roh Pedang. Nama yang buruk sekali. Ini tidak sebaik Xiao Suai. Muyu tersenyum. Ternyata hubungan antara Suai kecil dan Tuan begitu erat. Tapi apa yang terjadi yang menyebabkan Suai kecil menjadi telur aneh lagi dan berkepala dingin? Dia juga membelai rambut putih Xiao Suai dan tiba-tiba merasakan kedekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Xiao Suai. Xiao Suai sangat penting bagi tuannya, tetapi tuannya menyerahkan Xiao Suai kepada Muyu. Berpikir bahwa dia selalu bersikap kasar kepada Xiao Suai, dia merasa sedikit bersalah. Muyu, ayo cepat temukan kakak Xiao Suai. Aku ingin kakak Xiao Suai memelukku, kata Xiao Suai dengan wajah penuh antisipasi. Perasaan bersalah Muyu terhadap Xiao Suai tiba-tiba menghilang. Citra anak baik di dalam hatinya tidak dapat dipertahankan lebih dari beberapa menit. Dia mengomel, pelukan apa? Hanya aku yang bisa memeluk Xiao Suai. Saya juga. Kamu gendong Xiao Momo. 649. Kali ini, Muyu dipindahkan ke ruang yang dipenuhi deretan lilin. Cahaya lilin berkedip-kedip, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Lilin-lilin itu tidak mempunyai alas. Semuanya melayang di udara, lapis demi lapis. Dia tidak bisa melihat puncaknya, dia juga tidak bisa melihat sekelilingnya. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah lilin-lilin yang menyala. Tempat apa ini? Muyu melihat sekeliling. Dia mencoba terbang ke atas untuk beberapa saat, tetapi bahkan setelah seperempat jam, dia tidak dapat melihat jalan keluar. Dia masih dikelilingi oleh lilin yang tak terhitung jumlahnya. Muyu percaya bahwa lilin-lilin ini adalah semacam formasi susunan. Lilin-lilin yang melayang itu disusun dengan sangat rapi, namun ketika dia mencoba memikirkannya dengan cermat, dia menjadi bingung. Dia tidak bisa melihat apapun. Itu tidak tampak seperti sebuah formasi. Apa yang baru saja kamu lihat? Saat itu, setitik cahaya kuning melayang keluar dari cahaya lilin. Secara bertahap, mereka membentuk gambaran guru tercerahkan Suan Jizi di sekitar Muyu. Dia muncul di depan Muyu. Guru tercerahkan Suan Jizi menatap Muyu dalam-dalam. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Kenangan apa kali ini? Setelah mengalami begitu banyak pertempuran, Muyu tidak terlalu terkejut dengan kemunculan tiba-tiba guru tercerahkan Suan Jizi. Dia sudah siap secara mental untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling untuk melihat dengan siapa guru tercerahkan Suan Jizi berbicara. Hanya kamu dan aku di sini, bukan. Kata guru tercerahkan Suan Jizi. Mulut Muyu ternganga. Dia mengira guru tercerahkan Suan Jizi di depannya hanyalah sebuah gambar. Sekarang tampaknya inilah sisa kesadaran guru tercerahkan Suan Jizi. Ia buru-buru membungkuk dan berkata, Senior, aku melihat bagaimana Raja Daemon Elang Pasir dan Raja Daemon Kera Putih di segel. Dapatkah orang lain yang memasuki pagoda penyegel Yao juga melihat gambar-gambar ini? Guru tercerahkan Suan Jizi tersenyum dan berkata, orang lain tidak dapat melihatnya. Akulah yang menunjukkannya kepadamu. Kamu pernah melihat Akatsuki sebelumnya, dan kamu adalah murid Lord Swatsado Daswin. Kamu memiliki roh pedangnya di sisimu, dan kamu juga pemimpin sekolah mesin terbang formasi. Itu sebabnya menurutku kamu perlu tahu lebih banyak tentang masa lalu. Muyu mengangguk sambil berpikir, tapi masih banyak hal yang tidak dia mengerti. Eksistensi macam apa klan bulan itu? Mengapa mereka ingin menghancurkan surga kedua? Apa yang dilawan oleh Raja Iblis Kera Putih? Master Daoist Suan Jizi mengulurkan tangannya dan dengan ringan menyapukannya ke udara. Beberapa lilin terbang dan berputar di sekitar ujung jarinya. Klan bulan bukanlah sesuatu dari dunia ini. Ini melibatkan rahasia surga kedua dan surga ketiga. Tentu saja, ada juga hubungan dengan dunia lain. Saya tidak tahu apa itu klan bulan, karena mereka terlalu kuat. Akatsuki yang Anda lihat hanyalah salah satu prajurit mereka. Aku khawatir hanya Tuanmu yang mengetahui hal ini. Tetapi Tuan telah dijebak oleh seorang bajingan, dan dia akan segera, Muyu mengatupkan giginya dan dengan singkat menjelaskan masalah istana tiga kali lipat dan penjara pengurungan abadi. Master Daoist Suan Jizi terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata, saya tidak tahu bahwa penguasa istana dari istana berunsur tiga saat ini akan melakukan hal seperti itu. Istana berunsur tiga pada awalnya bertanggung jawab atas kelangsungan hidup umat manusia. Di waktuku, istana tiga kali lipat tidak bergantung pada kekuatan jiwa. Menurut urayan guru Daoist Suan Jizi, lima ribu tahun yang lalu, istana berunsur tiga masih berpihak pada keadilan. Dia hanya tidak mengerti mengapa hal itu berubah sekarang. Hati manusia adalah hal yang paling sulit dipahami di dunia. Seribu tahun cukup untuk mengubah laut menjadi ladang murbei. Kebenaran juga bisa menjadi jahat. Guru Daoist Suan Jizi menghela nafas. Senior, tolong arahkan saya ke arah yang benar. Bagaimana saya bisa menemukan istana tiga kali lipat? Muyu bertanya dengan sungguh-sungguh. Istana berunsur tiga berada di pintu masuk reinkarnasi. Mereka bertanggung jawab menjaga semua manusia yang mati sehingga mereka dapat dengan aman memasuki reinkarnasi dan dilahirkan kembali. Mereka setara dengan utusan jiwa, kata Master Daoist Suan Jizi. Bagaimana saya bisa menemukan pintu masuk reinkarnasi? Muyu sedikit terkejut. Bahkan gurunya, Jian Yingchen Feng, mengatakan bahwa reinkarnasi adalah kekuatan yang sangat misterius. Saat itu, lima raja roh Yu Meng telah dikirim ke reinkarnasi olehnya, menempelkan diri mereka pada tubuh Muyu dan yang lainnya, yang seharusnya mati sebelum waktunya. Istana tiga kali lipat menjaga pintu masuk reinkarnasi. Tidak mengherankan jika mereka bisa mendapatkan kekuatan orang mati manapun di benua tiga kali lipat. Anda dapat menemukannya dengan mengikuti jiwa, kata Master Dawis Swan Jizi lembut. Muyu mengepalkan tangannya. Ada dua formasi yang sangat kuat yang ditempatkan pada tubuhmu. Salah satunya adalah perlindungan yang diberikan kepadamu dengan mengorbankan nyawa seseorang. Perisai darah mengaburkan langit, memungkinkanmu menghindari kekuatan reinkarnasi. Yang lainnya adalah formasi yang sangat rumit. Formasi penyegelan. Bahkan aku tidak dapat membatalkannya. Master Dawis Swan Jizi mengerutkan kening. Muyu memikirkan domain formasi Master Dawis Swan Jizi. Dia buru-buru bertanya, Senior, Apakah ada kemampuan yang bisa menyembuhkan jiwa? Dia menunjukkan formasi soul lancor pada Leontine Gio kepada Master Dawis Swan Jizi. Di dalamnya, luka di dada Deadwood Daddy masih mengerikan. Master Dawis Swan Jizi menatap formasi soul lancor dengan kaget. Siapa yang menemukan formasi ini? Muyu menghela nafas. Orang di dalam formasi. Mata Master Dawis Swan Jizi menunjukkan sedikit keheranan. Formasi ini luar biasa. Jauh lebih kuat daripada teknik pengendalian jiwa yang digunakan oleh orang-orang di gerbang neraka. Formasi ini memiliki banyak kegunaan unik. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Senior, apakah kamu bisa menyelamatkannya? Dia sangat penting bagi saya. Muyu membungkuk lagi. Master Dawis Swan Jizi berpikir sejenak, lalu berkata, untuk menyembuhkan jiwa, kamu harus melakukan apa yang dilakukan orang-orang di gerbang neraka dan mengambil jiwa orang lain untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Jika tidak, kamu harus melakukannya gunakan harta ajaib yang sangat kuat. Harta paling berharga dari orang-orang gerbang neraka, pemindahan jiwa. Pemindahan jiwa, Muyu sangat terkejut. Ini karena orang-orang di gerbang neraka juga mencari barang ini. Senior, apakah kamu memiliki harta ajaib yang disebut pemindahan jiwa? Muyu ingat bahwa Guihan telah memasuki pagoda penyegel Yao untuk mencari barang ini. Bukankah itu berarti pemindahan jiwa telah jatuh ke tangan Master Dawis Swan Jizi? Namun, Master Dawis Swan Jizi menggelengkan kepalanya. Itu milik orang-orang di gerbang neraka. Saya tidak memilikinya. Muyu memandang Master Dawis Swan Jizi dengan bingung. Jika Master Dawis Swan Jizi mengatakan dia tidak memilikinya, lalu apa yang dicari Guihan? Orang-orang di gerbang neraka datang ke sini untuk mencari pemindahan jiwa, tetapi mereka tampaknya telah kehilangannya. Muyu memberitahu Master Dawis Swan Jizi apa yang dia dengar hari itu. Ekspresi Master Dawis Swan Jizi perlahan berubah menjadi serius. Aku mengerti, sepertinya mereka berencana kembali ke masa lalu untuk mencari pemindahan jiwa. Kembali ke masa lalu, itu mungkin. Mata Muyu membelalak. Master Dawis Swan Jizi mengangguk. Salah satu kemampuan segel reinkarnasi Skypiers adalah kembali ke masa lalu. Apa? Rahang Muyu terjatuh. Dia telah memegang segel reinkarnasi Skypiers pagi ini. Awalnya, dia tidak tahu cara menggunakannya, tapi dia tidak menyangka itu memiliki kemampuan yang menantang surga. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika dia menggunakan segel reinkarnasi Skypiers untuk kembali ke momen ketika tuannya mendirikan penjara pengurungan abadi, yang harus dilakukan hanyalah kembali dan memberitahu tuannya bahwa dia tidak bisa mempercayai istana tiga lapis. Dengan demikian, gurunya tidak akan kehilangan kultifasinya, dan tidak akan ada banyak masalah. Deadwood Daddy tidak akan mendapat masalah. Dengan budidaya gurunya, dia bisa mencegah semua yang terjadi hari ini. Bukankah itu sempurna? Mengubah masa lalu sangatlah berbahaya, lanjut Master Dawis Swan Jizi, ekspresinya serius. Berbahaya, Muyu tidak mengerti. Segala sesuatu di dunia ini bergerak maju. Sekali sesuatu di masa lalu berubah, segala sesuatu yang lain kemungkinan besar akan berubah. Anda tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di garis waktu yang lain. Bahkan orang yang kembali untuk mengubah waktu pun akan mati. Dengan begitu, masa lalu tidak akan diubah. Jadi, masa lalu tidak bisa diubah. Itu hanya bisa dilihat, kata Master Dawis Swan Jizi. Tidak bisa diubah. Muyu berpikir lama, dan dengan cepat mengerti. Seolah-olah dia kembali ke masa lalu dan secara tidak sengaja membunuh dirinya yang baru lahir, maka dia tidak akan tumbuh dewasa, dan dia tidak akan datang ke sini. Dia tidak akan bisa kembali ke masa lalu, jadi dia tidak akan bisa bunuh diri. Ini adalah sebuah paradoks. Jadi, sampai batas tertentu, waktu tidak dapat diubah. Muyu ingat apa yang dikatakan Gui Yezi kepada Gui Pei Ming sebelum memasuki pagoda penyegel Yao, kamu tidak perlu mengganggu apapun. Anda hanya perlu menonton dari pinggir lapangan. Jadi itulah yang dimaksud Gui Yezi saat itu. Ketika Gui Lauki berada di Istana Raja Iblis Laut, dia ditipu oleh Muyu untuk mengungkapkan kebenaran. Tampaknya jiwa kembali ke hati telah dicuri oleh seseorang. Mungkin bahkan orang-orang di gerbang neraka tidak tahu siapa orang ini. Gui Lauki menghargai hidupnya dan ingin kembali ke masa lalu untuk menyelidiki identitas asli orang ini. Agaknya, orang-orang dari gerbang neraka juga mengetahui bahwa masa lalu tidak dapat diubah. Itulah sebabnya Gui Yezi mengatakan kepada Gui Pei Ming untuk tidak menyianyiakan energinya untuk mencoba mengubah apapun. Dia hanya perlu mencari tahu siapa yang mencuri harta paling berharga sekte mereka, konversi jiwa. Singkatnya, ini melibatkan fenomena yang sangat sulit untuk dijelaskan. Sekalipun Anda kembali ke masa lalu, Anda tidak akan bisa mengubah apapun. Anda tidak akan bisa meninggalkan jejak di masa lalu, tapi Anda bisa melihatnya. Apa yang terjadi di masa lalu dari sudut pandang pengamat dan mengubah masa depan, kata Master Daois Suan Jizi. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa mengubah masa depan. Itu sungguh aneh, kata Mu Yu. Apa yang dikatakan guru Daois Suan Jizi tentang mengubah masa depan mudah dijelaskan. Misalnya, jika seseorang terbunuh, dan metode pembunuhnya bersih dan rapi, tidak ada cara untuk menemukan pembunuhnya. Pembunuhnya terus membunuh, dan lebih banyak lagi orang yang akan mati. Namun jika setelah si pembunuh membunuh seseorang, seseorang kembali ke masa lalu dan melihat penampakan si pembunuh, maka mereka bisa kembali dan menangkap si pembunuh. Dengan begitu, tidak ada orang lain yang mati di tangan si pembunuh, dan orang yang terbunuh akan tetap hidup. Kelangsungan hidup mereka setara dengan mengubah masa depan. Namun, masa depan adalah sesuatu yang tidak terjadi sejak awal. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bagaimana melihat masa lalu akan mengubah masa depan. Yang bisa mereka katakan hanyalah kembali ke masa lalu akan membuat masa depan semakin tidak stabil. Ini karena kembali ke masa lalu dan menemukan kebenaran yang tidak jelas dapat mengubah keputusan banyak orang. Terkadang, hal itu bisa membawa sesuatu ke titik yang tidak bisa kembali lagi. Orang-orang dari gerbang neraka seharusnya dapat menemukan lantai di mana segel reinkarnasi tumpahan langit berada. Segel reinkarnasi tumpahan langit dapat dibuka di pagoda penyegel Yao. Jika orang-orang dari gerbang neraka mau tahu di mana konversi jiwa, harta ini mungkin mengubah banyak hal. Anda harus melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka kembali ke masa lalu. Kata Master Daois Suan Jizi. Aku, hentikan mereka, senior, tidak bisakah kamu menghentikannya sendiri? Mu Yu bertanya. Master Daois Suan Jizi menggelengkan kepalanya. Saya hanyalah sisa dari kesadaran saya. Saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun, dan saya tidak dapat meninggalkan tempat ini. Saya hanya dapat menunjukkan kepada Anda beberapa hal, namun saya tidak dapat menghentikan apa yang terjadi selanjutnya. Senior, bisakah kamu memberitahuku di lantai berapa segel reinkarnasi tumpahan langit berada? Mu Yu bertanya. Ketika dia menggunakan segel reinkarnasi tumpahan langit untuk membuka pagoda penyegel Yao, segel itu telah menghilang. Dia tidak tahu ke mana perginya. Mu Yu dan yang lainnya telah diteleportasi secara acak. Dia tidak bisa melihat di mana orang lain berada. Segel reinkarnasi tumpahan langit ada di lantai 81. Saat ini kamu berada di lantai 27. Kamu harus pergi ke sana sendiri. Tidak banyak yang bisa kulakukan, dan kesadaranku hampir menghilang. Sosok Master Daois Suan Jizi perlahan memudar, hanya menyisakan suaranya yang bergema di bawah cahaya lilin. Jika kamu adalah murid Lord Sword Shadow Daswin, maka kamu harus memikul tanggung jawab untuk melindungi dunia ini. Aku tidak akan menyerahkan pagoda penyegel Yao begitu saja kepadamu. Jika kamu ingin mengendalikan pagoda penyegel Yao, kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, maka kamu tidak bisa berbicara tentang melindungi surga ketiga. Muyu berteriak, lalu di mana pintu keluar ke lantai ini? 650. Komandan kecil, kamu tahu tentang segel reinkarnasi surgawi saat itu. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Muyu bertanya. Aku tidak tahu, orang tua ini sebenarnya benar. Seringkali, keputusan yang ceroboh dapat mengubah masa depan. Bahkan bisa mengakibatkan kehancuran dunia, kata Panglima kecil. Kemudian, komandan kecil tiba-tiba berubah menjadi suara yang rendah dan serak. Jika banyak kebenaran ditakdirkan untuk disembunyikan, maka kebenaran tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dragonfin menyela, tikus kecil, kenapa kamu begitu penipu? Kalimat terakhir itu tidak terdengar seperti kalimatmu. Komandan kecil membusungkan dadanya, tidak bisakah aku menjadi lebih sastrawan? Dragonfin mengerutkan bibirnya, kamu pasti sudah mempelajari perkataan Jian Ying Chen Feng. Namun, aku masih belum mengerti. Mengapa masa lalu tidak bisa diubah? Kita bisa berhati-hati dan menghindari pembunuhan orang. Apakah kamu bodoh? Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Misalnya, jika saya kembali ke masa lalu dan secara tidak sengaja melemparkan batu besar di tengah jalan, menyebabkan nenek manusia tersandung. Pada saat itu, seorang wanita hamil kebetulan lewat dan membantu neneknya berdiri. Pada akhirnya, nenek tersebut bersikeras bahwa wanita tersebut telah menjatuhkannya dan mulai memeras uang. Wanita itu tidak punya bukti bahwa neneknya tersandung. Kemudian, pemerintah memerintahkan wanita tersebut untuk membayar seratus tael. Wanita itu tidak mampu membelinya dan gantung diri karena marah. Wanita hamil ini awalnya tidak akan mati. Keturunannya yang ke-81 awalnya adalah Ibu Muyu. Namun, karena wanita itu meninggal dan anak di perutnya hilang, Ibu Muyu pun lenyap. Dengan cara ini, Muyu juga tidak ada lagi. Lalu, tidak ada yang menyelamatkanmu, cacing tanah besar, dan kamu dimurnikan menjadi obat. Kenapa kamu masih berbicara omong kosong denganku? Muyu memutar matanya dan menahan keinginan untuk memukulnya. Komandan kecil, apakah kamu sedang mencari kematian? Apakah Anda harus menggunakan saya sebagai contoh? Dragonfin mengangguk sambil berpikir. Aku mengerti. Tanganmu benar-benar buruk. Kamu melempar batu secara acak dan akhirnya menghancurkan Muyu. F-cek. Itu poin utamanya. Saya baru saja membuat daftar serangkaian peristiwa bencana yang dapat ditimbulkan oleh batu. Saya juga bisa saja kentut di masa lalu dan menyebabkan iklim surga ketiga memanas, menghancurkan keseimbangan ekologi tanaman seperti Anda, Dragonfin. Jika Anda tidak dapat hidup selama 10 ribu tahun, Anda tidak perlu muncul di sini. Bagaimana hal seperti itu bisa diprediksi? Oleh karena itu, aturan daus surgawi adalah bahwa masa lalu tidak dapat diubah. Jika tidak, banyak hal yang akan bertentangan dengan dirinya sendiri. Komandan kecil mengomel. Meskipun suai kecil agak bingung, dia masih memahami banyak hal. Baiklah, ayo cepat dan pikirkan cara untuk keluar dari sini. Muyu duduk bersilah dan mulai merenungkan kata-kata Adep Suan Jisi. Arah hati adalah pintu keluar. Muyu perlahan menenangkan dirinya. Dia melihat ke langit yang penuh cahaya lilin dan dengan cepat mengerti bagaimana cara keluar. Cahaya lilin yang berkelap-kelip berkedip-kedip di dalam hatinya, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi dua pintu besar. Di depan pintu, ada seekor makhluk tampan bergelantungan terbalik, ngiler, mengupil, dan menggaruk pantatnya. Ini adalah jalan keluar yang dibayangkan Muyu, dan dia bisa mengubah jalan keluar itu menjadi apapun yang dia inginkan. Namun, tulisan 27 tertulis di pintu, menunjukkan bahwa ini adalah lantai 27 pagoda penyegel Yao. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah oleh Muyu. Muyu, kenapa kamu mengolok-olokku? Suai kecil berteriak tidak puas. Aku tidak mengolok-olokmu. Biasanya kamu seperti ini. Muyu tertawa, lalu memimpin Suai kecil dan long tank menuju pintu. Dia tidak tahu ke lantai mana pintu itu menuju, tapi Muyu menebak bahwa pintu di sebelah kiri akan mengarah ke atas, dan pintu di sebelah kanan akan mengarah ke bawah. Jika dia benar-benar pergi ke arah yang salah, dia bisa saja kembali lagi. Jika dia ingin pergi ke lantai 81, dia harus naik. Kali ini, dia benar-benar melangkah ke lantai yang terlihat layak. Setidaknya dia bisa melihat langit-langit setinggi 20 meter. Itu agak terlalu tinggi, dan dia bisa melihat jendela di sekelilingnya. Tapi sebelum dia bisa menenangkan diri, suara dingin terdengar dari samping. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Terakhir kali, Anda cukup beruntung bisa melarikan diri. Mari kita lihat ke mana tujuanmu kali ini. Long Sinyun juga muncul di lantai ini. Menara ini memiliki total 99 lantai. Aku tidak percaya aku bertemu denganmu di sini. Muyu memandang Long Sinyun dengan jijik. Melihat bajingan membuatku merasa tidak enak lagi. Long Teng juga berdiri di bahu Muyu dengan ekspresi jijik. Wajah Long Sinyun berubah. Kata-kata Long Teng melukai harga dirinya, tapi garis keturunan naga asli ada tepat di depannya. Selama dia bisa menangkap Long Teng, mengambil garis keturunan Long Teng, dan menggabungkannya dengan tubuhnya, dia akan menjadi penerus dinasti naga asure. Memikirkannya saja sudah membuatnya gila. Kamu mati hari ini, Long Sinyun berkata dengan sengit. Ya Tuhan, kalimat pembuka orang jahat itu sama. Sangat mengganggu. Apakah kamu tidak tahu bahwa Long Yeli dipukuli sampai babak belur olehku? Jika kamu ingin mati, datanglah. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah dari hadapanku. Aku tidak punya waktu untuk bermain rumah denganmu. Muyu melihat tangga di sisi lain menara. Itu adalah jalan menuju lantai berikutnya. Long Sinyun tertawa dingin. Yeli kalah darimu karena dia ceroboh. Momo-ngomong, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Kekuatanku yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada dia. Long Sinyun berteriak, dan auranya meroket. Sisik naga hijau yang kuat muncul di tangannya, dan dia menempelkannya di dahinya. Skala naga hijau sepertinya mengandung energi spiritual yang sangat besar. Ini langsung meningkatkan budidaya Long Sinyun ke tingkat yang baru. Long Sinyun, yang awalnya berada di tahap jiwa terputus, telah mencapai tahap integrasi tubuh. Bukankah itu skala pada cacing tanah yang besar? Marsikal kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Teng terkejut. Sisiknya memiliki aura yang sama denganku, tapi lebih kuat dariku. Tentu saja itu lebih kuat darimu. Ini adalah energi vital skala naga yang diberikan kakekku kepadaku. Kakekku adalah naga sungguhan. Saya adalah keturunannya. Saya yang paling memenuhi syarat untuk mewarisi posisinya, bukan orang luar seperti Anda. Aura Long Sinyun melonjak. Skala naga sepertinya telah menyuntikkan energi vital klan naga yang tak ada habisnya ke dalam dirinya. Itu membuat auranya menjadi sangat kuat. Itu benar-benar menutupi aura Long Yeli. Sepertinya Raja Monster Naga Hijau menghargai Long Sinyun, yang memiliki 90% garis keturunan naga sejati. Kalau tidak, dia tidak akan memberi Long Sinyun skala naga yang berisi Zen Yuan miliknya sendiri. Barang berharga seperti itu cukup langka di perlombaan naga. Long Sinyun tidak akan mau menggunakannya dalam keadaan normal. Setelah energi vitalnya habis, energi itu akan hilang. Jika bukan karena dia ingin menangkap Long Teng dan menyerap garis keturunannya untuk menjadi naga sungguhan, dia tidak akan mengeluarkannya. Mu Yu harus berhati-hati. Long Sinyun telah menggunakan energi vital skala naga dari Raja Monster Naga Hijau untuk meningkatkan budidayanya sebanyak itu. Dia mungkin sekuat Gui Cherry Sing Life. Saat Mu Yu melawan Gui Cherry Sing Life, dia menggunakan teknik kultivasinya untuk menahan Gui Cherry Sing Life. Namun, jika menyangkut Long Sinyun, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa menemukan cara untuk mengulitinya dan mencabut tendonnya. Mu Yu meraih senjata jiwa Helian Kong. Kekuatan jiwanya yang kuat langsung menyelimuti dirinya dan meningkatkan auranya ke tahap sintesis bentuk. Saat dia berbicara, tangan Long Sinyun berubah menjadi cakar naga dan menerkam Mu Yu. Arai rune Mu Yu muncul dari tangannya dan menutupi tubuhnya. Pedang bayangan terbang keluar dari riak-riak di kehampaan. Pedang ki melesat ke segala arah dan bertemu dengan cakar naga hitam Long Sinyun. Pedang bayangan dan cakar naga saling berbenturan. Aura mengerikan menyapu dan menghantam dinding pagoda penyegel iblis. Namun, pagoda penyegel setan masih utuh. Harta karun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh seorang kultifator tahap sintesis bentuk. Mu Yu bisa merasakan energi kuat dari Long Sinyun. Dia tidak bisa tidak mengagumi raja monster naga hijau. Sepotong kecil skala naga dapat meningkatkan kekuatan Long Sinyun sebanyak itu. Sungguh menakjubkan. Cakar Long Sinyun seperti besi halus. Mereka bahkan bisa mengoyak udara. Dia sangat cepat dan meraih tenggorokan Mu Yu. Banyak anggota klan iblis yang terbaik dalam pertarungan jarak dekat. Bagaimanapun, tubuh mereka adalah binatang iblis. Fisik mereka sangat kuat, beberapa tingkat lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, pertarungan jarak dekat adalah cara bertarung favorit mereka. Namun, pertarungan jarak dekat Mu Yu juga tidak lemah. Bagaimanapun, dia adalah seorang pendekar pedang. Dia menghindari cakarnya dan menendang lutut Long Sinyun. Dia berbalik dan pergi ke belakang Long Sinyun. Dia menusuk bahu Long Sinyun. Long Sinyun mencibir. Dia bahkan tidak berusaha membela diri. Dia membiarkan Mu Yu menikamnya. Saat pedang Mu Yu hendak mengenai Long Sinyun, tubuh Long Sinyun bersinar dengan lampu hijau. Sisik naga di dahinya berpindah ke bahunya. Skala di bahunya memblokir pedang bayangan Mu Yu. Long Sinyun mengambil kesempatan itu untuk meraih kaki Mu Yu. Mu Yu membalikkan kakinya ke udara dan menendang wajah Long Sinyun. Namun, skala naga Long Sinyun menyala lagi dan memblokir tendangan Mu Yu. Mu Yu merasa seperti dia menendang pelat baja. Sebuah kekuatan besar datang dari kakinya. Lebih buruk lagi, Long Sinyun meraih kaki Mu Yu dengan cakar kanannya. Kekuatan sobek yang kuat menyebar ke seluruh kaki Mu Yu. Esensi naga yang kuat memasuki tubuh Mu Yu. Sial, orang ini lumayan. Meridian Mu Yu terkena dampak hebat dari esensi naga yang aneh. Meskipun meridiannya bersifat tirani, beberapa di antaranya masih rusak. Jika bukan karena spirit ki hitam dan putih yang dengan cepat dicurahkan untuk melarutkan esensi naga, mungkin dia akan terluka parah. Esensi naga tidak berasal dari Long Sinyun. Itu berasal dari skala naga raja monster naga hijau. Itu hanyalah bagian dari skala naga raja monster naga hijau, tapi sudah memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Mati, Long Sinyun mencibir. Cakar kirinya sudah terayun ke bawah. Kaki Mu Yu dicengkeram, dan dia tidak bisa bergerak. Tangannya segera membentuk formasi hijau. Formasi, pohon cangkok bunga angin-angin. Pusaran formasi hitam muncul di bawah cakar naga kiri Long Sinyun. Pada saat ini, cakar Long Sinyun telah mendarat di pusaran hitam. Pada saat yang sama, pusaran putih muncul di atas tangan kanan Long Sinyun. Kekuatan cakar yang kuat keluar dari pusaran putih dan mengembalikan semua kekuatan cakar Long Sinyun ke dirinya sendiri. Skala naga hijau muncul di tangan kanan Long Sinyun lagi dan memblokir serangannya. Namun, esensi naga yang kuat masih menjauhkan tangannya dari Mu Yu. Mu Yu akhirnya melepaskan diri dan dengan cepat membuat jarak antara dia dan Long Sinyun. Bagus. Nak, kamu benar-benar hebat. Long Sinyun melambaikan tangannya dengan arogan dan menghancurkan dua pusaran rune yang diciptakan oleh Mu Yu. Lalu, dia menyerang Mu Yu lagi. Dengan skala naga raja monster naga hijau, Long Sinyun tidak perlu khawatir tentang pertahanan. Dia hanya perlu menyerang. Tidak peduli di mana Mu Yu memukulnya, skala naga akan memblokir serangan itu untuknya. Mu Yu tidak bisa hanya menyerang dan tidak bertahan seperti Long Sinyun. Sial, orang ini hanyalah seekor rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Long Teng berkata dengan nada meremehkan. Katakanlah, Long Teng, sisik naganya sangat kuat. Kapan kamu akan memberiku satu? Aku bisa bertarung tanpa rasa takut seperti dia. Sejujurnya, Mu Yu cukup iri pada Long Teng. Oke, aku akan memberimu beberapa lagi saat aku besar nanti. Long Teng sangat murah hati.